Benua Long Yuan sangat luas, dengan kerajaan yang tak terhitung jumlahnya, berbagai sekte dan klan. Kekaisaran Yuan Suan Arena balap siping. Gemuruh. Langit biru tidak berawan, dan di padang rumput tak berujung, 20 ribu kuda perang yang kuat berlari ke arah selatan. Lari yang memekakan telinga bergema di udara, membuat orang merasa bersemangat. Berkendara, teriakan gembira terdengar dari depan kelompok kuda. Seekor kuda hitam yang kuat sedang berlari kencang di depan. Seorang pemuda duduk di punggung kuda itu, wajahnya memerah karena kegembiraan. Dilihat dari usianya, anak laki-laki itu berusia antara 15 dan 16 tahun. Dia mengenakan gaun hitam biasa. Wajahnya yang halus tidak berubah dan terlihat sangat bersih. Matanya yang sedikit menyipit bersinar dengan cahaya yang tajam dari waktu ke waktu. Dasar kuda mesum, kenapa kondisimu begitu buruk hari ini? Bukankah kuda betina kecil berwarna merah marun itu merawatmu dengan baik tadi malam? Sambil duduk di atas kuda, Yi Chen berkata dengan sangat tidak puas. Su-su, kuda perang hitam itu sangat spiritual, terengah-engah dari lubang hidungnya, dan tubuhnya yang berlari ke depan mulai bergetar, seolah ingin mengguncang Yi Chen. Ini trik kecil lagi, bukankah ada sesuatu yang baru? Yi Chen menyeringai, tidak terpengaruh oleh gundukan itu, dan masih duduk kokoh di atas kudanya. Uh, setelah diprovokasi, kuda perang hitam itu mendesis dengan sangat tidak senang. Kemudian kedua kakinya yang tebal tiba-tiba menendang tanah, dan bagian belakang tubuhnya terangkat ke udara, dan aliran momentum menghantam Yi Chen. Yi Chen terkejut, tapi kemudian dia dengan cepat bereaksi dan melihat dua energi putih aneh mengalir keluar dari tubuhnya, membungkus kaki dan pelanannya, memungkinkan dia berhasil melarikan diri. Kamu Heian, kamu sebenarnya bisa menggunakan trik kotor. Jika bukan karena kekuatan jiwa dipromosikan ke alam hantu tingkat menengah, aku khawatir kamu akan berhasil setelah menyelesaikannya dengan mudah. Yi Chen menarik energi putihnya. Apa yang dilepaskan Yi Chen barusan adalah kekuatan jiwa yang dia kembangkan. Kekuatan jiwa adalah jenis energi khusus yang terkandung di langit dan bumi. Sebuah lereng kecil secara bertahap muncul di depannya. Melihat tempat yang familiar itu, Heian menjadi patuh dan berhenti diam di lereng tersebut. Kedepan, wajah Yi Chen kehilangan kegembiraannya sekarang, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi acuh-ta'acuh. Setelah beberapa saat, Yi Chen meraih ke dalam pelukannya, menemukan sebuah buku, membukanya dan mulai membaca. Ada energi khusus antara langit dan bumi kekuatan jiwa. Para penanam jiwa di benua Longyuan dapat menyerap kekuatan jiwa dan menggunakannya untuk keperluan mereka sendiri. Tubuh manusia tidak bisa langsung menyerap kekuatan jiwa. Ia perlu menggunakan jiwa binatang sebagai wadah untuk menampung kekuatan langit dan bumi. Semakin tinggi level jiwa binatang, semakin cepat kecepatan kultifasinya, dan semakin besar kekuatan jiwanya dapat menampung. Ini adalah isi halaman pertama. Setelah membacanya, Hei Chen membuka halaman kedua. Seorang kultifator jiwa hanya dapat menerima satu jiwa binatang dalam hidupnya. Tingkat jiwa binatang secara langsung mempengaruhi masa depan kultifator. Anda harus berhati-hati saat memilih jiwa binatang. Menurut catatan saat ini, level jiwa binatang dibagi menjadi level 1 sampai 9. Level 1 adalah yang terburuk, dan level 9 adalah yang terbaik. Tidak banyak konten di halaman kedua, jadi Hei Chen menyelesaikannya dengan cepat, tetapi alisnya berkerut dan dia menutup matanya dan melihat ke dalam dantiannya. Pada saat ini, ada bola gas seukuran buah kenari yang mengambang di dantian, dan energi misterius berenang di dalam gas tersebut. Kamu hanya bisa menerima jiwa binatang sekali dalam hidupmu, jadi tidak bisakah kamu mengubahnya. Melihat bola gas itu, Hei Chen mengerutkan kening lebih dalam. Setelah membuka matanya, dia membuka halaman terakhir buklet itu. Tingkat kultifator jiwa dibagi menurut bintang yin dan yang membagi alam. Alam jiwa yin adalah tingkat awal, dan alam jiwa Chen adalah alam yang lebih maju. Setiap alam dibagi menjadi tingkat junior, menengah dan tinggi. Setiap kali Anda maju ke alam, warna jiwa binatang dan warna kekuatan jiwa akan berubah. Ada beberapa halaman di belakang buklet yang telah dirobek oleh seseorang, jadi Hei Chen tidak tahu catatan apa yang ada di sana. Tingkat kultifasi saya saat ini berada di tingkat menengah alam jiwa yin. Saya tidak tahu tahun mongki dan bulan kuda mana yang diperlukan sebelum saya dapat dipromosikan ke tingkat tinggi. Yi Chen Pei melihat sekeliling peternakan kuda yang luas, dengan tatapan melankolis di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam kemarilah. Dunia telah ada selama 15 tahun, apakah kita benar-benar ingin menjadi bimawen selama sisa hidup kita? Faktanya, Yi Chen memiliki sebuah rahasia, sebuah rahasia yang hanya miliknya, yaitu dia bukan milik dunia ini, dan jiwanya berasal dari planet biru. Tidak ada keraguan bahwa Yi Chen terlahir kembali. Meskipun dia masih memiliki perasaan seperti mimpi, pemandangan nyata dihadapannya memberitahunya bahwa semua ini nyata. Dalam kehidupan sebelumnya, Yi Chen adalah seorang yatim piatu, dan orang tuanya sangat jauh darinya. Dia dibesarkan di panti asuhan, dan ketika dia dewasa, dia keluar untuk memasuki masyarakat dewasa sendirian. Setelah beberapa tahun berkeliaran di masyarakat, dia akhirnya mendapat pekerjaan terhormat dengan memecat bosnya setelah bertengkar dengannya. Entah itu keberuntungan atau kemalangan, saat dia keluar dari pintu perusahaan, sebuah benda tadi kenal jatuh dari langit dan membuatnya pingsan. Ketika Yi Chen bangun, dia menemukan bahwa dia sebenarnya telah melakukan perjalanan ke benua Longyuan, dan telah menjadi bayi yang baru lahir, menjadi anggota langsung dari tiga keluarga besar kekaisaran Yuan Suan, keluarga Yi. Sudah lebih dari 600 tahun sejak berdirinya keluarga Yi, dan mereka menguasai 70 persen kekuatan militer kekaisaran Yuan Suan. Mereka memang pantas menjadi keluarga militer nomor satu. Kakek Yi Chen adalah kepala keluarga Yi, dan ayahnya adalah jenderal nomor satu di kekaisaran Yuan Suan. Dapat dikatakan bahwa Yi Chen datang ke dunia ini dengan kunci emas di mulutnya, dan ditakdirkan untuk menjadi fokus dari lima jenis mata iri hati, cemburu, dan benci. Meski sangat risih dengan identitas barunya dan dunia barunya, dalam keluarga ini, Yi Chen merasakan kehangatan sebuah keluarga yang belum pernah ia alami sebelumnya. Lambat laun, Yi Chen berintegrasi sepenuhnya ke dunia ini dan menerima identitas barunya. Tuan Yi Chen linglung di tempat itu lagi. Sayang sekali jika dia tidak hanya menerima jiwa binatang tingkat pertama, dia tidak akan diasingkan ke tempat ini. Sayang sekali, jiwa binatang sangat erat kaitannya dengan masa depan kultifator. Dan jiwa binatang tingkat pertama adalah jiwa binatang yang paling buruk. Wajar jika dia diasingkan oleh keluarganya. Pelankan suaramu. Meskipun Tuan Yi Chen mudah diajak bicara, jangan biarkan dia mendengarmu. Dua tentara berbaju besi berlari melewati kuda, meninggalkan kata-kata ini. Meskipun mereka mengontrol volumenya, mereka masih mencapai telinga Yi Chen. Wajahnya menjadi gelap dan tinjunya mengepal dalam sekejap. Itu benar, jiwa binatang Yi Chen berada di tingkat pertama. Justru karena alasan inilah tingkat kultifasinya hanya naik dari tingkat dasar ke tingkat menengah dalam waktu setengah tahun. Suksu, seolah merasakan perubahan suasana hati Yi Chen, Heian, yang sedang duduk, mengeluarkan suara meringkik pelan, seolah ingin menghiburnya. Aku tidak menyangka kuda mesum seperti milikmu bisa menghibur orang. Aku akan mencarikanmu kuda betina persilangan yang lebih cantik malam ini. Wajahnya pulih dengan cepat, Yi Chen menepuk kepala Xiao Hei dan tertawa kecil. Sudah setengah tahun, apakah kamu tidak punya kesempatan untuk kembali? Yi Chen menghela nafas diam-diam dan perlahan menoleh untuk melihat ke depan. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Di masa lalu, Yi Chen tidak terlalu memikirkannya di bawah perlindungan patriarknya, tapi sekarang dia tahu betapa pentingnya kekuatan. Menurut status Yi Chen sebagai anggota langsung, meskipun ia tergolong biasa-biasa saja, ia tidak akan diasingkan ke arena balap siping. Semua ini berkat Yi Jie, seorang jenius di usia yang sama. Yi Jie juga merupakan anggota keluarga Yi, namun ia bukanlah anggota langsung dari keluarga tersebut, melainkan cucu dari salah satu tetua keluarga Yi. Dia telah berselisih dengan Yi Chen sejak dia masih kecil. Namun, karena status Yi Chen, dia tidak berani bertarung dengan Yi Chen secara terbuka. Namun sejak Yi Chen dicap biasa-biasa saja, dia terus-menerus mengejek dan memprovokasi Yi Chen. Akhirnya, suatu saat, Yi Chen yang tidak tahan lagi, mengambil tindakan dengan marah dan melukai Yi Jie dengan parah. Ketika Yi Jie memasuki dunia warisan bersama Yi Chen, dia menerima jiwa binatang tingkat lima dan terdaftar sebagai generasi muda murid jenius dari keluarga Yi. Hanya dalam dua bulan, dia berlatih dari alam jiwa yin tingkat dasar hingga menengah. Tapi Yi Chen baru berada di awal alam jiwa yin pada saat itu. Kesenjangan antara setiap tahap sangat besar. Menurut kekuatan tingkat dasar Yi Chen, tidak mungkin menjadi lawan Yi Jie di tingkat menengah. Namun hasilnya justru sebaliknya. Yi Chen menghajar Yi Jie hingga mengalami cedera serius. Jika Yi Chen mengingatnya dengan benar, dia belum menggunakan kekuatan jiwanya saat itu, dan hanya memukul Yi Jie dengan dua pukulan biasa, yang dapat melukainya secara serius. Dan ketika dia melukai Yi Jie dengan parah, para tetua di keluarga menuntut agar Yi Chen dihukum berat. Untuk melindungi Yi Chen, kakeknya tidak punya pilihan selain berkompromi untuk sementara dan mengasingkan Yi Chen ke arena balap siping. Bukankah kamu hanya ingin memaksaku pergi agar kamu bisa bersaing memperebutkan posisi calon kepala keluarga? Mengingat apa yang terjadi hari itu, Yi Chen mengatakan sesuatu yang penuh ejekan. Bagi Yi Chen yang hidup di abad ke-21, novel, serial TV, dan film adalah makanan spiritualnya. Plot-plot yang dieksekusi dengan baik dan dilakonkan dengan buruk dalam serial TV dan film kini terjadi padanya. Bagaimana mungkin dia tidak menebak kunci masalahnya? Sebagai anggota langsung keluarga, Yi Chen masih menjadi pesaing terkuat untuk posisi calon kepala keluarga, meski dia hanya orang biasa-biasa saja. Dan yang dilakukan para tetua itu hanyalah mencabut paku di kepala Yi Chen. Sekarang, seperti yang kakek katakan, kita harus tetap tertidur dengan hati-hati dan menunggu sampai suatu hari kita cukup kuat untuk kembali ke keluarga Yi. Mengingat situasi ketika dia meninggalkan keluarga Yi, Yi Chen berkata dengan suara yang dalam. Yi Chen adalah seorang yatim piatu di kehidupan sebelumnya, yang juga menyebabkan harga dirinya lebih tinggi daripada orang biasa dan keengganannya untuk mengaku kalah. Yang lain menganggap dia biasa-biasa saja, tetapi dia percaya bahwa Dewa menghargai kerja keras, dan selama Anda bekerja keras, Anda akan dihargai. Suatu hari nanti dia akan menggunakan tindakan praktis untuk memberitahu keluarga Yi bahwa dia, Yi Chen, bukanlah orang biasa-biasa saja. Hari di mana aku kembali akan menjadi saat di mana kamu gemetar untukku. Yi Chen perlahan mengepalkan tinjunya, matanya yang melihat kekejauhan menjadi lebih kencang, dan dua sinar cahaya tajam melintas di matanya yang sedikit menyipit. Arena balap siping sangat sepi di malam hari. Terdapat beberapa gubuk jerami di sebelah barat. Saat ini, ada sesosok tubuh berjubah hitam yang duduk bersila di atas atap, tak bergerak seperti biksu tua yang sedang duduk bermeditasi. Dia menyatukan kedua tangannya dan membuat gerakan aneh. Pori-porinya terbuka dan melepaskan daya isap yang lemah, dan kekuatan jiwa langit dan bumi tersedot ke dalam meridian di sepanjang pori-pori. Kekuatan jiwa berenang di meridian. Yi Chen mengompres dan melunakan kekuatan jiwa campuran. Setelah menghilangkan kotoran yang terkandung di dalamnya, dia mengarahkan kekuatan jiwa ke dantian dan menyuntikkannya ke dalam jiwa binatang yang mengambang di dantian. Dia terus berlatih seperti ini. Setelah sekitar setengah jam, ketika Yi Chen merasa bahwa kekuatan jiwa yang dapat dimiliki oleh jiwa binatang telah mencapai titik kritis, dia memotong formula ajaib dan meletakkan tangannya di atas lutut. Keterampilan jiwa kelas 1 Menurut kecepatan kultivasi ini, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum saya dapat dipromosikan ke alam jiwa yin tingkat tinggi. Perlahan membuka matanya, Yi Chen menghela nafas tanpa daya. Tidaklah cukup bagi penanam jiwa untuk memiliki jiwa binatang. Mereka juga membutuhkan jenis sihir khusus, sihir jiwa. Hanya dengan menggunakan keterampilan jiwa untuk mengaktifkan jiwa binatang barulah kekuatan jiwa antara langit dan bumi dapat diserap. Semakin tinggi level teknik jiwa, semakin cepat ia menyerap kekuatan jiwa. Tingkatan teknik jiwa didasarkan pada seberapa cepat ia menyerap kekuatan jiwa. Total ada 9 tingkatan, dengan tingkat pertama adalah yang terburuk dan kelas 9 menjadi yang terbaik. Tingkat keterampilan jiwa menentukan kecepatan pengembangan jiwa, yang sangat penting bagi mereka. Keterampilan jiwa tingkat tinggi dapat mempersingkat waktu pelatihan, mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, dan memperpendek jarak dengan orang kuat lainnya. Namun, semakin tinggi level keterampilan jiwa, semakin langka. Kebanyakan dari mereka berada di tangan keluarga besar, dan kultifator biasa hanya dapat melatih keterampilan jiwa tingkat rendah. Keluarga Yi juga memiliki banyak keterampilan jiwa tingkat tinggi, tetapi penanam jiwa baru tidak dapat secara langsung mempraktikkan keterampilan tingkat tinggi, jadi mereka harus memilih beberapa keterampilan tingkat rendah untuk dilatih guna mengkonsolidasikan fondasi mereka. Yi Chen awalnya hanya mempelajari keterampilan jiwa untuk mengkonsolidasikan pelatihannya. Dia diasingkan ke arena balap siping sebelum dia dapat mempelajari keterampilan jiwa tingkat tinggi. Jika orang luar mengetahuinya, mereka akan terkejut dan tidak bisa berkata-kata, karena jiwa binatang Yi Chen hanya berada di tingkat pertama dan kecepatan kultifasinya beberapa kali lebih lambat daripada yang lain. Selain itu, dia hanya melatih keterampilan jiwa tingkat pertama. Mampu menggunakan ini untuk meningkatkan level kultifasi dasar ke level menengah dalam waktu setengah tahun hanya dapat dikatakan bahwa bakat kultifasinya terlalu menakutkan. Namun, Yi Chen, yang jarang berhubungan dengan penanam jiwa lainnya, tidak mengetahui hal ini. Dengan kecepatan kultifasi seperti ini, apalagi mengejar ketertinggalan dan tidak ditarik semakin jauh oleh mereka, itu sudah sangat bagus. Menurut situasi Yi Chen saat ini, tidak mudah untuk memperoleh keterampilan jiwa tingkat tinggi, dan dia segera mengerutkan kening. Sepertinya kita harus memikirkan cara untuk mendapatkan keterampilan jiwa tingkat yang lebih tinggi. Sambil menggelengkan kepalanya secara diam-diam, Yi Chen berdiri dan bersiap untuk kembali ke kamar. Boom! Tiba-tiba, saat dia hendak membungkuh dan melompat, terdengar ledakan dari barat. Ada kultifator yang bertempur di hutan Osi. Yi Chen tertarik dengan ledakan tersebut dan berbalik untuk melihat ke arah barat. Ada hutan Osi di sebelah barat, tidak jauh dari arena balap siping. Ada berbagai monster yang masuk dan keluar, menjadikannya tempat yang berbahaya. Pada awalnya, Yi Chen ingin pergi ke hutan Osi untuk menjelajah karena penasaran, tetapi dia bertemu dengan beberapa monster tingkat pertama hanya di area luar. Monster di pinggiran relatif lemah, yang menandakan ada monster yang lebih kuat di tengah. Dan monster tingkat pertama memiliki kekuatan alam hantu, yang juga merupakan eksistensi yang sangat kuat di mata Yi Chen. Dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya sendiri sebagai lelucon, dan dia tidak pernah memasuki hutan Osi sejak saat itu. Arena pacuan kuda siping sangat terpencil. Tidak ada kultifator kuat di sekitarnya. Siapa yang bertarung di sana? Mengapa tidak pergi ke sana dan melihat-lihat? Ketika dia datang ke dunia ini, Yi Chen belum pernah melihat orang kuat bertarung, jadi dia sangat ingin melihat dengan matanya sendiri betapa kuatnya orang kuat di dunia ini. Fiuh! Yi Chen adalah orang yang suka bertindak. Setelah mendapatkan ide ini, dia langsung menggunakan kekuatan spiritualnya dan bergegas menuju hutan Osi seperti seekor citah. Setengah jam kemudian, Yi Chen tiba di pinggiran hutan Os. Angin dingin bertiup dari dalam hutan. Dia bergidik. Dia berhenti dan diam di tempatnya, memandang ke dalam hutan yang dalam dan gelap. Pada saat ini, suara pertarungan di hutan berhenti tiba-tiba, yang membuat Yi Chen bertanya-tanya apakah ada pemenang di antara para petarung. Gemerisik. Saat ini, ada suara aneh di hutan. Ini bukan suara biasa, tapi ada sesuatu yang mendekat dengan cepat. Hei! Sesosok melompat keluar dari hutan, dan penampilannya tidak terlihat dengan jelas. Dilihat dari sosoknya, dia adalah manusia normal, tapi sepertinya dia terluka. Saat dia muncul, Yi Chen merasakan napas berat menghampirinya, membuatnya terengah-engah. Auranya sangat kuat, lebih kuat dari apa yang kakek dan yang lainnya pancarkan. Kejutan muncul di wajah Yi Chen, dan dia menatap dengan waspada pada sosok yang tiba-tiba muncul. Seolah merasakan permusuhan yang terpancar dari Yi Chen, sosok itu menoleh ke arah Yi Chen. Pada saat itu, Yi Chen merasa seolah-olah dia telah terlihat, dan rambut di punggungnya berdiri. Namun, dia tampaknya tidak bermusuhan, dan dia segera memalingkan muka, dan kemudian, di bawah tatapan Yi Chen, dia menyelinap ke dalam malam tanpa melihat ke belakang. Oke, kuat sekali. Setelah sosok itu menghilang, Yi Chen merasakan tekanan di tubuhnya menghilang tanpa bekas. Tadi, momentum lawan saja sudah membuatnya tak bisa bergerak, yang menunjukkan betapa kuatnya lawannya. Terutama tatapannya, hanya satu pandangan saja sudah memberikan perasaan menyeramkan pada Yi Chen. Wosh! Pada saat ini, terdengar suara aneh lagi di hutan, dan kemudian lima sosok berbaju hitam melompat keluar dari hutan. Mereka tidak menahan napas, dan bergegas menuju Yi Chen dengan sekuat tenaga. Sekali lagi, Yi Chen tidak bisa bernafas, dan dia melihat kelima sosok itu dengan mata waspada. Kelima sosok itu juga melihat Yi Chen, namun mereka hanya merasakan sebentar aura Yi Chen sebelum benar-benar mengalihkan pandangan mereka. Pihak lain hanyalah alam hantu kecil dan tidak menimbulkan ancaman sedikitpun bagi mereka. Darahnya masih hangat, sepertinya ditinggalkan oleh lelaki tua Yin Wei. Salah satu pria berbaju hitam membungkuh, menyentuh darah di tanah, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Yin Wei terkena teknik penyegelan kami, dan budidayanya disegel untuk sementara. Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkannya kali ini. Jika dia gagal menyelesaikan tugas, Master Sekte akan menyalahkannya, dan kami tidak mampu menanggung akibatnya, konsekuensinya. Pemimpin berbaju hitam pria itu berkata dengan dingin. Jangan khawatir, tetua, kita akan bisa menemukannya dengan mengikuti jejak darahnya. Kali ini dia tidak bisa melarikan diri dengan sayapnya. Cez, pemimpin itu mengangguk, lalu memimpin beberapa orang untuk mengejar ke depan, meninggalkan Yi Chen dengan keringat dingin di wajahnya. Saya tidak tahu siapa mereka. Dengan aura yang begitu kuat, saya khawatir mereka tidak akan kalah dari orang kuat manapun di keluarga Yi. Tekanan itu menghilang lagi, dan Yi Chen teringat perasaan jatuh ke dalaman gudang es tadi, dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Namun, Yi Chen tidak banyak berpikir dan berbalik untuk melihat ke arah mereka pergi, matanya bersinar karena iri. Jika aku sekuat mereka, apakah aku masih akan menggunakan kudaku sebagai tukang daging di arena balap siping? Apakah anda masih takut tidak bisa kembali ke keluarga Yi? Sepertinya orang pertama yang melompat keluar dari hutan harus dikejar oleh lima pria berbaju hitam. Dan seharusnya mereka juga yang baru saja bertarung di hutan Osi, kata Yi Chen lembut untuk mengusir pikiran yang mengganggu dalam pikirannya. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati, jadi Yi Chen tidak membuat keributan karena hal-hal ini biasa terjadi di benua Longyuan, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Itu bukan acara yang meriah, tapi alarm palsu. Menyeka keringat dingin di dahinya, Yi Chen melihat kembali ke hutan yang gelap, diam-diam menggelengkan kepalanya, dan berjalan kembali ke arena pacuan kuda. Saat kembali ke arena balap siping, Yi Chen mendatangi sebuah gubuk, membuka pintu dan memasuki rumah. Batuk, batuk, tapi saat dia memasuki ruangan, bau darah yang menyengat menusuk hidungnya, dan pada saat yang sama terdengar batuk yang hebat. Siapa? Yi Chen selalu menjadi satu-satunya di arena balap siping. Batuk yang tiba-tiba membuat sarafnya yang rileks kembali menegang. Ada sesosok tubuh di ruangan redup itu. Dia memberi Yi Chen perasaan familiar, terutama di mana dia berada, ada genangan darah di tanah. Bagaimana kamu akan berada di sini? Dengan sinar bulan yang menyinari jendela, Yi Chen dapat dengan jelas melihat penampakan sosok itu. Jika dia mengingatnya dengan benar, dia adalah lelaki tua yang sedang dikejar tadi. Anak muda, aku tidak bermaksud jahat, aku hanya ingin tinggal bersamamu selama beberapa hari untuk memulihkan diri. Dia tampak sangat lemah, menatap Yi Chen, dan berkata, Ini adalah peternakan kuda keluarga Yi. Saya di sini hanya untuk membantu, tapi saya tidak bisa mengambil keputusan. Silakan pergi dan jangan membuat masalah bagi saya. Asal usul lelaki tua di depannya tidak diketahui. Meskipun dia tidak melepaskan sedikitpun niat membasmi, dia harus waspada terhadap orang lain, dan Yi Chen tidak berani menerimanya dengan mudah. Keluarga Yi, Apakah ini peternakan kuda keluarga Yi? Salah satu dari tiga keluarga besar di Kekaisaran Yuan Suan. Yin Wei bertanya setelah mendengar Yi Chen menyebut keluarga Yi. Ini adalah arena balap siping keluarga Yi. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, kamu harus segera pergi. Keluarga Yi memiliki reputasi yang baik di Kekaisaran Yuan Suan. Pihak lain mengetahui keluarga Yi Yi Chen tidak merasa terkejut dan berkata, Ternyata ini adalah wilayah keluarga Yi. Setelah menerima jawabannya, Yin Wei berkata dengan lembut, mereka yang mengejarku tadi telah pergi. Dan aku tidak hidup sia-sia, aku akan memberimu hadiah yang cukup. Maaf, saya tidak kekurangan uang. Ada kota kecil yang berjarak 2 km dari arena balap siping. Ada sebuah penginapan tempat Anda bisa tinggal. Jika Anda tidak punya uang, saya dapat membantu Anda membayar biayanya, kamar terlebih dahulu. Meskipun dia merasakan simpati di hatinya, Yi Chen tidak menanggapi. Di dunia di mana yang kuat dihormati, simpati adalah hal yang paling berharga. Dan jika tidak melakukannya dengan baik, Anda akan digigit oleh pihak lain. Saya telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun dan saya belum pernah melihat badai besar apapun, tetapi ini pertama kalinya saya ditolak. Kota kecil yang berjarak 2 km adalah titik awal pengejaran saya. Dan sekarang kultivasi saya telah tersegel sepenuhnya, dan tubuh saya terlalu lemah untuk bergerak. Tidak bisakah Anda melihat kematian tanpa menyelamatkan saya? Setelah mengatakan ini, Yin Wei menghela nafas secara diam-diam. Saya pikir dia sebenarnya ditolak oleh seorang pria kecil. Jika orang-orang tua yang penyendiri itu mengetahuinya, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak hingga gigi mereka tanggal. Setelah mendengar kata-katanya, Yi Chen sedikit mengernyit tanpa disadari. Dia baru saja mendengar lima pria berbaju hitam menyebutkan seni penyegelan, jadi lelaki tua bernama Yin Wei di depannya tidak boleh berbohong padanya. Terlebih lagi, pihak lain berbicara dengan nada yang begitu keras. Dia, Yi Chen, hanyalah Bima Wen yang menggembalakan kuda di peternakan kuda memperoleh. Meskipun dia satu-satunya orang di arena balap siping, ada sebuah kota kecil 2 km jauhnya tempat pasukan keluarga Yi ditempatkan. Jika kelima pria berbaju hitam itu datang, Yi Chen juga dapat melepaskan sinyal suar dan memanggil orang-orang kuat dari keluarga Yi untuk datang. Oke, kamu akan tinggal di rumah ini mulai sekarang. Tapi kadang-kadang keluarga Yi akan datang, jadi kuharap kamu tidak berkeliaran. Akhirnya, Yi Chen mengambil keputusan. Meskipun Yi Chen tidak mengakui bahwa dia adalah orang baik, jelas bukan gayanya untuk menolak menyelamatkan seseorang. Di kehidupan sebelumnya, ia memilih memecat bosnya karena tidak tega melihat bosnya yang kejam itu terlibat dalam bisnis yang menipu publik. Terima kasih atas bantuanmu, adikku. Aku akan berterima kasih sedalam-dalamnya setelah aku pulih dari cederaku. Mata Yin Wei yang keruh berkilat karena terkejut, dia menatap tajam ke arah Yi Chen, dan bergumam pada dirinya sendiri sungguh anak muda yang aneh, bahwa dia tampak tenang dan tenang, yang bukan sesuatu yang dimiliki anak-anak biasa. Tidak perlu imbalan, selama itu tidak membuatku kesulitan. Yi Chen tidak membiarkan dia tinggal hanya untuk imbalan, dan dia masih waspada terhadap lelaki tua di depannya. Aku, Yin Wei, tidak suka berhutang budi, jadi aku akan memberimu batu jiwa bermutu tinggi bintang dua ini. Yin Wei menemukan sebuah batu seukuran kenari dan menyerahkannya kepada Yi Chen. Bentuk batu tersebut tidak berbeda dengan batu biasa, namun ditutupi dengan garis-garis misterius dan warnanya juga merah yang aneh. Ada energi misterius yang berenang di dalam batu tersebut. Batu jiwa premium bintang dua. Mata Yi Chen membelalak saat dia melihat batu yang disebut batu jiwa, dengan hasrat dan panas di matanya. Batu dapat ditemukan di mana-mana di darat dan bukanlah hal yang aneh. Namun ada sejenis batu di benua Longyuan yang disebut batu roh. Ia memiliki energi yang sangat misterius. Beberapa batu spiritual mengandung energi yang dapat menyembuhkan luka fisik, sementara yang lain mengandung kekuatan jiwa langit dan bumi. Karena rumit dan beragam, maka diklasifikasikan menurut fungsinya. Yang mengandung energi untuk memperbaiki tubuh disebut batu penyembuh, sedangkan yang mengandung kekuatan jiwa langit dan bumi disebut batu jiwa. Batu roh juga dibagi menjadi bintang menurut energinya. Saat ini, Yi Chen mengetahui bahwa ada satu hingga sembilan bintang. Satu bintang adalah yang terburuk, sembilan bintang adalah yang terbaik. Semakin tinggi level bintang dari batu roh, energi yang terkandung di dalamnya meningkat secara eksponensial. Setiap bintang dibagi menjadi tiga tingkatan tingkat bawah, menengah dan atas. Hal yang paling berguna bagi penanam jiwa adalah batu jiwa. Karena kekuatan jiwa antara langit dan bumi terlalu kompleks dan tidak dapat diserap secara langsung, maka harus ditempa di meridian, jika tidak maka akan mempengaruhi fondasi penanam jiwa. Energi yang terkandung di dalam batu jiwa sangat murni dan dapat langsung diserap oleh para penanam jiwa, sehingga penanam jiwa dapat menghemat banyak waktu. Murid jenius keluarga Yi dapat menerima batu jiwa setiap bulan, namun jumlahnya terbatas, namun tetap dapat meningkatkan kecepatan kultifasinya. Namun, Yi Chen tidak ada hubungannya dengan orang jenius, jadi dia hanya tahu bahwa batu jiwa itu ada, tetapi belum pernah benar-benar melihatnya. Maksudmu, berikan aku batu jiwa bintang dua ini. Yi Chen merasa pusing dan menatap batu jiwa itu sambil berkata, Itu hanya batu jiwa bintang dua. Setelah saya pulih dari cedera saya, saya akan diberi hadiah batu jiwa yang lebih baik. Kata-kata Yin Wei sangat santai, seolah-olah yang dia pegang bukanlah batu jiwa melainkan batu biasa. Kalau begitu terima kasih, senior. Yi Chen bukanlah tipe ibu mertua, jadi dia mengulurkan tangan dan mengambil batu jiwa yang diserahkan oleh Yin Wei. Dan tanpa ampun, dia juga menggunakan kata, senior, dalam gelarnya Yin Wei. Setelah mengambil batu jiwa, perasaan dingin datang dari telapak tangannya. Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa batu jiwa mengandung kekuatan jiwa yang sangat besar. Di mata yang kuat, batu jiwa bintang dua mungkin bukan apa-apa, tetapi di mata Yi Chen, itu adalah harta yang tak ternilai harganya, sehingga ia dapat dengan cepat meningkatkan budidayanya dan memperpendek jarak dengan orang lain. Apakah seniornya seorang penilai sihir? Yi Chen mengepalkan tinjunya pada batu jiwa. Dia tidak kehilangan ketenangannya dan terlihat sangat alami di permukaan. Batu roh memiliki efek khusus, tetapi batu roh yang baru ditambang tidak dapat digunakan secara langsung. Batu roh tersebut memerlukan profesi khusus di daratan, penilai ajaib. Gunakan metode khusus untuk menghilangkan energi kompleks dari batu roh sebelum dapat digunakan. Karena batu spiritual berkaitan erat dengan kultifator, penilai sihir adalah profesi yang sangat populer. Namun, karena mudah dipahami dan sulit dikuasai, tidak banyak penilai ajaib yang benar-benar hebat. Justru karena alasan inilah status para penyihir tingkat tinggi itu sangat mulia. Bahkan mereka yang berkuasa di kekaisaran harus memperlakukan penyihir tingkat tinggi dengan sopan ketika mereka melihatnya. Bahkan keluarga Yi, yang telah diwariskan selama lebih dari 600 tahun, hanya memiliki dua penilai sihir bintang 4 meskipun merupakan keluarga militer pertama di kekaisaran. Kenapa? Aku tidak bisa mengeluarkan batu jiwa jika aku bukan penilai sihir. Yin Wei berkata dengan sedikit perubahan nada. Senior salah paham, aku hanya ingin tahu. Mendengar ketidaksenangan dalam kata-kata Yin Wei, Yi Chen segera menjelaskan. Aku tidak menyangka kamu, anak kecil, cukup cerdik, tapi ada beberapa hal yang tidak perlu kamu ketahui. Sekarang aku akan memberimu hadiah lain, yaitu teknik jiwa tidak lengkap tingkat tinggi tingkat 2. Teknik pengendalian jiwa. Sambil berbicara, Yin Wei mengeluarkan selembar kertas bekas yang pangkemping dari tangannya dan melemparkannya ke Yi Chen seperti sampah. Kertas itu terlihat sangat pangkemping dan diremas menjadi bola dengan sangat kejam. Setelah Yi Chen mengambil selembar kertas bekas, membukanya dan melihatnya dengan hati-hati untuk beberapa saat, jantungnya tidak bisa menahan detaknya. Apa yang terukir di atasnya adalah diagram meridian. Setelah mengamati dengan cermat, saya menemukan bahwa itu benar-benar teknik jiwa tingkat tinggi kelas 2. Sekarang Yi Chen sedang berlatih keterampilan jiwa kelas 1, dan kecepatan latihannya terlalu lambat. Keterampilan jiwa yang terekam di kertas bekas di depannya adalah hal yang paling dia butuhkan saat ini. Terima kasih, senior. Tangan yang memegang kertas itu sedikit bergetar. Meskipun dia sangat bersemangat, Yi Chen mengendalikan emosinya dengan sangat baik, dan wajahnya masih terlihat acuh-ta'acuh. Saya akan beristirahat di sini selama periode ini. Jika tidak terjadi apa-apa, tolong jangan ganggu saya. Yin Wei melambaikan tangannya ke arah Yi Chen, dan niatnya sangat jelas, meminta Yi Chen pergi. Kalau begitu aku berharap kamu cepat sembuh, senior. Yi Chen juga sangat bijaksana. Setelah mengatakan ini sambil tersenyum, dia berbalik dan pergi, tinggal di rumah di sebelahnya. Duduk di tempat tidur dengan lutut bersilang, Yi Chen mengeluarkan teknik jiwa kelas 2 yang diberikan oleh Yin Wei dan mulai melihatnya dengan cermat. Terdapat diagram venasi padat yang tergambar pada kertas bekas, namun tidak lengkap dan terdapat cacat di banyak tempat. Meskipun ini hanya keterampilan jiwa yang tidak lengkap, itu masih merupakan keterampilan jiwa tingkat tinggi kelas 2, itulah yang dibutuhkan Yi Chen pada tahap ini. Hah! Yi Chen dengan kuat mengingat diagram pembuluh darah di kertas, lalu menghela nafas untuk mengusir semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Saya tidak tahu seberapa besar teknik jiwa superior kelas 2 dapat meningkatkan kecepatan kultivasi. Dengan harapan yang kuat di dalam hatinya, Yi Chen menekan kegembiraan di dalam hatinya, membentuk segel dengan tangannya, dan diam-diam membacakan rahasia teknik pengendalian jiwa. Bas! Jiwa binatang yang melayang dengan tenang di dantian sedikit bergetar, dan mulai bergetar dengan cepat, dan kekuatan isap yang kuat terbentuk. Pori-pori di seluruh tubuh Yi Chen melebar, dan kekuatan isap merembes keluar dari pori-pori. Kekuatan jiwa antara langit dan bumi dipandu, dan melonjak dari segala arah seperti binatang buas. Kekuatan isapnya begitu kuat hingga beberapa kali lebih cepat daripada teknik jiwa kelas 1. Seperti yang diharapkan dari keterampilan tingkat kedua, kekuatan isap ini tidak dapat dibandingkan dengan keterampilan tingkat pertama. Merasakan kekuatan jiwa yang sangat besar, Yi Chen berkata dengan terkejut. Hah! Kekuatan jiwa seperti air pasang menembus ke dalam tubuh melalui pori-pori. Yi Chen dengan cepat menutup matanya dan mulai memandu kekuatan jiwa yang masuk untuk berenang sesuai dengan diagram vena di atas kertas. Dalam proses berenang, sejumlah besar kekuatan jiwa terus menerus dikompresi dan ditempa, dan kekuatan jiwa campuran terus dipadatkan, begitu murni sehingga tidak ada kotoran sama sekali. Kecepatan tempurnya sangat cepat, beberapa kali lebih kuat dari teknik jiwa kelas 1 itu. Melihat situasi ini, Yi Chen tidak bisa menahan nafas, tapi dia tidak berhenti dan menggunakan kekuatan jiwa temper untuk memperkenalkan jiwa binatang. Menyerap kekuatan jiwa secara gila-gilaan, awalnya butuh 2 jam untuk berlatih, tapi kali ini hanya butuh 1 jam. Ketika dia merasa jiwa binatang itu sudah penuh, dia menghentikan teknik sihirnya. Setelah sesi latihan, seluruh tubuh Yi Chen terasa berminyak, dan semua kotoran di tubuhnya dikeluarkan. Permukaan kulitnya menjadi hitam, dan bau busuk memenuhi udara. Teknik jiwa tingkat tinggi kelas 2 benar-benar kuat, dan mempersingkat waktu pelatihan hingga setengahnya. Aku ingin tahu seberapa kuat seni jiwa kelas 3. Pengejaran orang-orang tidak ada habisnya. Yi Chen, yang telah merasakan manfaat seni jiwa tingkat tinggi untuk pertama kalinya, mulai memikirkan tentang seni jiwa kelas 3. Namun, menurut situasi Yi Chen saat ini, sudah sangat sulit untuk mendapatkan teknik jiwa kelas 2. Dia masih mengenal dirinya sendiri, jadi dia hanya memikirkannya di dalam hatinya. Mengambil napas dalam-dalam, Yi Chen menutup matanya dan melihat ke dalam dantiannya. Dia menemukan bahwa setelah latihan tadi, jiwa binatang di dalam dantiannya telah membengkak, yang memberinya rasa pencapaian. Bahkan jika itu adalah jiwa binatang tingkat pertama, aku tidak akan menyerah. Cepat atau lambat aku akan memberitahumu bahwa aku, Yi Chen, tidak lebih buruk darimu. Tekad muncul di wajah Yi Chen. Hah! Dia menghela napas, dan Yi Chen membuka matanya. Di saat yang sama, bau busuk menusuk hidungnya. Kotoran di dalam tubuh telah dibuang, dan Yi Chen merasa kekuatannya meningkat pesat, tetapi kotoran yang terbentuk dari kotoran itu menjijikan. Sambil menggelengkan kepalanya, Yi Chen mendatangi tong kayu bundar berisi air panas. Dia berdiri dan melompat ke dalam tong tersebut. Tubuhnya basah kuyuk oleh air panas dan merasakan perasaan hangat. Setelah beberapa saat, rasa lelah menyebar ke seluruh tubuhnya. Mata Yi Chen menjadi kabur, dan akhirnya dia langsung tertidur di air panas. Bas! Bas! Saat Yi Chen tertidur lelap, suara gemetar yang sulit dipahami terdengar pelan di dalam ruangan. Sumber suaranya ada di pelukan Yi Chen. Pada saat ini, sudut benda emas terlihat seperti sebuah buku, dan suara aneh datang darinya. Fiuh! Cahaya menyilaukan menembus dari buku itu, terjalin dan berubah menjadi cahaya kemasan, mengalir menuju hati Yi Chen. Yi Chen, yang sedang tidur, merasakan sakit yang kuat dan parah. Jantungnya sepertinya terjepit dengan keras, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Apa yang terjadi? Yi Chen berteriak karena kesakitan. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya benar-benar gelap. Jika dia ingat dengan benar, dia sedang mandi di kamarnya, jadi kenapa dia muncul di tempat aneh ini? Daya tahan hati Yi Chen cukup baik, karena hal-hal seperti perjalanan waktu telah terjadi. Tidak ada yang mengejutkan tentang beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan, jadi dia hanya bisa waspada dan tidak panik. Wosh! Saat Yi Chen bingung, ruang gelap mulai terdistorsi. Sebuah pusaran terbentuk tidak jauh dari sana, dan cahaya kemasan terang merembes keluar dari lubang hitam. Diagram konteks teknik pengendalian jiwa. Di bawah tatapan Yi Chen, cahaya kemasan mulai terjalin, dan akhirnya membentuk pola yang familiar bagi Yi Chen. Jika dia mengingatnya dengan benar, pola yang dibentuk oleh cahaya kemasan yang terkondensasi persis seperti diagram seni pengontrol jiwa yang diberikan kepadanya oleh Yin Wei. Fiu! Cahaya kemasan tidak berhenti berenang setelah membentuk diagram vena. Teknik pengendalian jiwa adalah teknik jiwa yang tidak lengkap, dan distribusi pembuluh darahnya tidak lengkap, tetapi dimanapun cahaya emas berenang, benang emas bening muncul. Itu tidak dibuat sketsa secara acak, tetapi bergerak dengan sangat teratur, dan disambung dengan benang tidak lengkap lainnya untuk membentuk diagram venasi yang lengkap. Apakah ini diagram pengontrol jiwa yang lengkap? Melihat diagram lengkap yang telah disambung, mata Yi Chen bersinar karena ketidakpercayaan dan kegembiraan. Ini adalah teknik jiwa tingkat tinggi kelas 3. Yi Chen adalah seorang kultifator dan dapat menilai tingkat teknik jiwa melalui diagram konteks, jadi ketika dia melihat diagram konteks, dia berseru kaget. Fiu! Tepat ketika Yi Chen senang dan ingin mengingat polanya, pola itu benar-benar menghilang begitu saja. Apa yang terjadi? Yi Chen belum bereaksi, menatap kosong ke tempat pola itu menghilang. Fiu! Begitu kata-katanya jatuh, cahaya kemasan yang menghilang muncul kembali, dan di bawah tatapan Yi Chen, diagram seni pengontrol jiwa yang lengkap diuraikan kembali. Menghilang, lalu diuraikan kembali, berevolusi di depan mata Yi Chen berulang kali. Meskipun diagram konteks yang terekam dalam cetak biru dapat dipelajari, dibutuhkan banyak waktu untuk memahaminya, dan cahaya kemasan terus mengembangkan diagram konteks, dan Yi Chen dapat dengan jelas mengetahui arah pergerakan kekuatan jiwa. Mengamati dengan cermat, Yi Chen menghafal diagram venasi lengkap di dalam hatinya, dan kemudian mulai bersila dan berlatih langsung di ruang aneh ini. Yi Chen menutup matanya dan mencubit formula ajaib itu. Dia bisa merasakan kekuatan hisap yang dihasilkan di tubuhnya. Kekuatan hisap ini sangat kuat. Dia merasa seolah-olah ada lubang hitam di ruang angkasa di dantiannya. Kekuatan jiwa antara langit dan bumi melonjak dengan ganas dari segala arah dan mengalir ke dalam tubuh melalui pori-pori. Kekuatan jiwa yang besar memenuhi pori-pori Yi Chen hingga terasa sakit. Bahkan meridian yang tebal pun terasa penuh. Yi Chen tetap diam dan mulai memandu pergerakan kekuatan jiwanya sesuai dengan diagram venasi yang dipadatkan oleh cahaya kemasan tadi. Setelah ditempa dan dikompresi, kekuatan jiwa murni tidak menyusut terlalu banyak, dan meridian masih terasa penuh. Jumlah kekuatan jiwa tidak terbayangkan, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya teknik jiwa tingkat ketiga. Sementara Yi Chen diam-diam terkejut, dia juga memperkenalkan kekuatan jiwa itu ke dalam jiwa binatang buas. Fiyuh! Kekuatan jiwa mengalir ke dalam jiwa binatang putih seperti banjir, dan cahaya putih menyilaukan merembes keluar dari jiwa binatang, menutupi seluruh dantian. Kecepatan budidaya teknik jiwa superior kelas tiga bahkan lebih cepat hanya dalam setengah jam, Yi Chen merasa bahwa kekuatan jiwa yang dapat dimiliki oleh jiwa binatang telah mencapai titik kritis. Teknik jiwa kelas dua membutuhkan waktu satu jam, tetapi teknik jiwa kelas tiga hanya membutuhkan waktu setengah jam. Bukankah ini terlalu cepat? Yi Chen sangat terkejut, dan dia tidak tahu apakah itu kejutan atau kejutan di wajahnya. Tapi yang membuat Yi Chen semakin luar biasa adalah ketika ruang jiwa binatang itu sepenuhnya ditempati oleh kekuatan jiwa, kekuatan isapnya tidak hilang dan terus menyerap kekuatan jiwa. Apa yang terjadi? Kita telah mencapai titik kritis, mengapa isapannya belum berhenti? Mungkinkah situasi ini mengejutkan Yi Chen, dan dia tidak bisa tidak mengingat hari ketika dia maju ke tingkat menengah. Sungguh, segera jiwa binatang itu terasa bengkak dan sakit, dan tidak ada ruang di dalamnya. Namun, kekuatan jiwa masih dicurahkan terus-menerus, dan kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya terus-menerus dikompresi dan dikompresi kembali. Rasa sakit yang parah menyebar ke seluruh tubuhnya. Yi Chen mengertakkan gigi dan tidak mengeluarkan suara. Dia tidak menggunakan formula ajaib, dan terus menyerap kekuatan jiwa. Gur, saat kekuatan jiwa dalam jiwa binatang menjadi sangat murni. Setelah beberapa saat, suara pecah seperti kaca datang dari dantian. Bengkak dan rasa sakitnya hilang, dan Yi Chen merasa sangat nyaman. Peng, penghalang yang membatasi pertumbuhan kekuatan jiwa telah rusak, dan kekuatan isap yang lebih kuat menembus tubuh Yi Chen, dan kekuatan jiwa antara langit dan bumi diserap olehnya dengan gila-gilaan. Kekuatan isap ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Yi Chen menjarah kekuatan jiwa dunia seperti ikan paus, dan itu berlangsung seperti ini selama setengah seperempat jam. Ketika kekuatan isapnya benar-benar hilang, Yi Chen memotong formula ajaibnya dan pada saat yang sama melihat ke dalam dantian. Jiwa binatang itu sebesar mangkuk, dan kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya lebih murni dan lebih besar. Inikah caramu maju ke alam jiwa yin tingkat tinggi? Merasakan kekuatan jiwa yang terkandung dalam jiwa binatang, Yi Chen memiliki perasaan yang tidak nyata, seolah-olah semua ini hanya dalam mimpi. Jika Yi Chen mengingatnya dengan benar, dibutuhkan setidaknya dua bulan bagi para jenius dari keluarga Yi untuk maju dari alam jiwa yin tingkat menengah ke alam jiwa yin tingkat tinggi. Dan Yi Chen baru naik dari tingkat awal ke tingkat menengah alam jiwa yin lima hari yang lalu. Hanya butuh lima hari untuk naik dari level menengah ke level tinggi. Kecepatan ini puluhan kali lebih cepat daripada yang disebut jenius. Kecepatan kultivasi ini sungguh gila. Kalau ini yang disebut biasa-biasa saja, lalu apa yang disebut jenius? Untuk sesaat, Yi Chen benar-benar tercengang. Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat perubahan cahaya kemasan, dengan tatapan rumit di matanya. Biasa-biasa saja, segera Yi Chen bereaksi. Senyuman tipis muncul di sudut mulutnya, tatapan dingin muncul di matanya, dan tinjunya mengepal dalam sekejap, mengeluarkan suara yang keras. Yi Chen sudah tidak asing lagi dengan buku surgawi tanpa kata-kata ini. Buku itulah yang membuatnya pingsan hari itu. Namun, buku surgawi tidak muncul bersamanya ketika dia lahir. Saat Yi Chen naik ke atap untuk melihat bintang karena bosan, dia menemukan bahwa buku surgawi tertancap kuat di atap. Justru karena kemunculan buku surgawi itulah Yi Chen meragukan apakah buku surgawilah yang mengirimnya ke dunia ini, karena buku surgawi ini memiliki rasa hubungan daging dan darah dengannya, dan sepertinya begitu, bagian dari tubuh Yi Chen. Tetapi selama bertahun-tahun, Yi Chen telah mencari-cari buku surgawi ini, tetapi tidak ada tanggapan. Jika bukan karena buku surgawi, saya tidak akan menerima jiwa binatang tingkat pertama dan dicap sebagai orang biasa-biasa saja. Yi Chen diam-diam berkata dengan penyesalan sambil menyerahkan buku surgawi di tangannya. Faktanya, alasan mengapa Yi Chen menerima jiwa binatang tingkat pertama sangat berkaitan dengan kitab surga. Jiwa warcraft setelah kematian akan mempertahankan naluri khusus, dan mereka akan memilih tuannya berdasarkan bakat pewarisnya. Hanya mereka yang memiliki bakat kultivasi yang sangat kuat yang akan dipilih oleh jiwa binatang tingkat tinggi. Dan Yi Chen ingat dengan jelas bahwa ada jiwa binatang tingkat delapan terbang ke arahnya, siap untuk bergabung dengannya. Jiwa binatang tingkat delapan adalah jiwa binatang tingkat tertinggi di alam warisan keluarga Yi. Sejak berdirinya keluarga Yi, hanya satu orang yang berhasil menggabungkannya, dan orang itu adalah ayah Yi Chen. Yi Chen juga tahu betapa kuatnya jiwa binatang tingkat delapan, jadi dia siap menerimanya dan bergabung dengan jiwa binatang tingkat delapan. Tapi saat dia hendak pergi dengan gembira, sesuatu terjadi. Buku surgawi yang dia bawa tiba-tiba bereaksi, mulai bergetar terus-menerus, dan mengeluarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Kemudian di sudut terpencil alam warisan, sekelompok benda berwarna-warni tiba-tiba terbang keluar. Sebelum Yi Chen bisa bereaksi, benda itu bergegas ke dantian dan menelan jiwa binatang tingkat delapan. Benar, ini defor, itu menghancurkan jiwa binatang tingkat delapan Yi Chen. Dan warnanya juga mulai berubah, menjadi putih paling umum, yang merupakan jiwa binatang tingkat pertama. Apa-apaan ini? Kalau begitu, benda milik Niusisan sebenarnya hanyalah jiwa binatang tingkat pertama. Mengingat apa yang terjadi hari itu, Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata makian. Namun faktanya ada di hadapannya. Meski ia sangat berharap jiwa binatang itu bisa berubah, namun keajaiban tidak pernah terjadi. Meskipun demikian, Yi Chen selalu berpegang pada secerca harapan. Bagaimanapun, penglihatan yang terjadi hari itu sangatlah luar biasa. Jadi dia tidak bersuara dan diam-diam menahan tekanan yang ditimbulkan oleh keadaan biasa-biasa saja. Aku ingin tahu apakah buku surgawi menyebabkan masalah sekarang. Yi Chen bergumam diam-diam, dan membuka buku surgawi hanya ada selembar kertas emas di tengahnya. Segalanya tidak berbeda dari biasanya, tetapi mata Yi Chen tertarik pada kertas emas itu, dan pupil matanya mulai membesar secara bertahap, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Karena ada pola lengkap di kertasnya. Bukankah ini diagram konteks dari teknik pengendalian jiwa kelas 3? Yi Chen telah membaca makalah emas ini berkali-kali, dan dia yakin diagram konteks seperti itu belum pernah muncul sebelumnya. Secara khusus, diagram konteks ini adalah teknik pengendalian jiwa tingkat ketiga yang disempurnakan. Bahkan lebih tidak mungkin untuk menambahkannya untuk sementara. Yi Chen pernah memotong kertas emas dengan pisau, tetapi pisau tajam itu tidak meninggalkan goresan pada kertas emas sampai pecah. Apa yang terjadi barusan sepertinya ada hubungannya dengan kitab surga? Yi Chen tidak bodoh. Dia membuat penilaian ini berdasarkan berbagai faktor. Namun yang membuatnya bingung adalah mengapa Tian Su, yang selama ini pendiam, bereaksi dan membantunya menyempurnakan teknik jiwanya yang belum lengkap. Apakah diperlukan media untuk memicu kitab surga? Meskipun dia tahu bahwa kitab surga bukanlah benda fana, Yi Chen, yang tidak tahu cara menggunakannya, hanya bisa melihatnya dengan datar. Tetapi, sekarang buku surgawi telah merespons, itu berarti dapat digunakan, jadi Yi Chen mulai mengingat apa yang baru saja dia lakukan. Apakah kamu melihat diagram venasi yang tidak lengkap? Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Yi Chen menoleh untuk melihat diagram venasi pengontrol jiwa yang telah dia buang, dan bertanya dengan heran. Mengapa tidak mencobanya? Untuk memastikan pikirannya, Yi Chen menoleh untuk melihat buku surgawi, sambil berusaha keras mengingat diagram teknik Yunhun yang tidak lengkap. Yi Chen berkonsentrasi sangat keras dan menatap halaman itu, takut dia akan melewatkan setiap detailnya. Waktu berlalu, dan setengah jam kemudian, Yi Chen merasakan matanya perih, namun tetap tidak ada gerakan di kertas emas. Bukan, Yi Chen mengedipkan matanya yang sakit dan terlihat sangat enggan. Tapi ketika dia hendak menyerah, pola kertas emas itu benar-benar berubah. Itu benar-benar bergerak. Yi Chen, yang telah memperhatikan kondisi kertas itu, secara alami menemukan fenomena aneh itu, dan melihat cahaya kemasan samar merembes keluar dari kitab surga. Pada saat yang sama, diagram vena yang semula utuh berubah menjadi diagram vena yang tidak lengkap, dan pada saat yang sama, benang emas mulai memanjang perlahan, dan akhirnya menyelesaikan bagian diagram vena yang tidak lengkap. Pemandangan aneh ini muncul tepat di depan mata Yi Chen. Otot-otot wajah yang diterangi oleh cahaya kemasan mulai berdetak, dan Yi Chen bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Kegembiraan melintas di matanya. Jika tidak ada yang salah, Yi Chen akhirnya menemukan kegunaan kitab surga. Mengapa kamu tidak mencoba menggunakan keterampilan jiwa lagi? Yi Chen sudah mengetahuinya di dalam hatinya, tetapi untuk memverifikasinya 100%, dia memutuskan untuk mencobanya lagi. Keterampilan jiwa adalah teknik bertarung yang diperlukan bagi setiap penanam jiwa. Hanya dengan mengembangkan keterampilan jiwa Anda dapat mengaktifkan kekuatan jiwa untuk bertarung. Jika Anda memiliki kekuatan jiwa tetapi tidak memiliki keterampilan jiwa, Anda seperti harimau ompong. Keterampilan jiwa yang kuat dapat meningkatkan kemampuan tempur para penanam jiwa. Nilainya sama dengan keterampilan jiwa. Masing-masing level dibagi menjadi level bawah, menengah, dan atas. Yang inferior adalah yang terburuk dan yang superior adalah yang terbaik. Sebelum Yi Chen meninggalkan keluarga Yi, dia telah mempelajari keterampilan jiwa tingkat tinggi tingkat 2, tendangan angin gooseful, jadi dia akan mencoba menggunakan keterampilan jiwa ini untuk melihat apakah kitab surga bereaksi. Menggosok matanya yang sakit, Yi Chen menghirup udara untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Dan kemudian mulai memikirkan gerakan kaki kamikaze, tidak melewatkan setiap detailnya. Hu hu, hasilnya tidak mengecewakan Yi Chen, dan kali ini dia tidak menunggu lama. Dia melihat diagram vena yang tercetak di kertas emas menghilang seketika. Pemandangan di depannya tidak berubah. Yi Chen masih berada di dunia nyata, namun ada manusia emas kecil yang penampilannya tidak jelas, muncul di kertas emas. Hu hu, pria emas kecil itu mulai bergerak di bawah tatapan Yi Chen. Ia mengangkat kakinya, dan energi putih yang terlihat dengan mata terbuka menyelimuti kaki kanannya. Kemudian ia tiba-tiba memutar pinggangnya dan menyapu kaki kanannya seperti guntur. Tendangannya sangat cepat, seperti angin kencang yang lewat. Penjahat emas terus bergerak, dan setiap gerakannya begitu alami, tanpa kekakuan apapun, seolah-olah dia menyatu dengan langit dan bumi. Keadaan akhir dari hembusan kaki angin bergerak seperti angin kencang dan tidak bergerak seperti gunung. Melihat bayangan pria kecil itu yang terus berdetak, Yi Chen teringat akan pengenalan tentang hembusan kaki angin. Yi Chen sudah lama tidak berlatih jurus badai, jadi dia masih belum bisa memahami keempat kata ini. Sekarang setelah menyaksikan demonstrasi pria emas itu, dia tiba-tiba merasakan perasaan lega. Namun lambat laun, Yi Chen, yang dengan cermat mengamati pergerakan penjahat emas, menemukan ada sesuatu yang tidak beres, karena sepertinya ada beberapa perbedaan antara pergerakan penjahat emas dan catatan asli kaki Guangfeng. Banyak gerakan kecil telah ditambahkan ke dalamnya, yang tidak diperkenalkan di Storm Kicks asli. Namun, setelah menambahkan gerakan kecil tersebut, Storm Kicks menjadi lebih kuat dan sangat koheren. Setelah beberapa modifikasi, kekuatan hembusan kaki angin sebenarnya sebanding dengan keterampilan jiwa menengah kelas 3. Dia tidak menyangka bahwa buku Surgawi tidak hanya dapat menyempurnakan keterampilan jiwa, tetapi juga keterampilan jiwa, dan setelah disempurnakan, keterampilan jiwa akan menjadi lebih kuat. Awalnya, kami Kazekik hanya memiliki kekuatan skill jiwa kelas atas kelas 2, tetapi Tian Su hanya memodifikasi beberapa gerakan kecil, dan itu langsung menjadi skill jiwa menengah kelas 3. Wajahnya memerah karena ekstasi, dan tangan Yi Chen tidak bisa menahan sedikitpun gemetar. Dia memiliki intuisi yang samar-samar bahwa kitab surga memiliki efek ajaib dan pasti akan sangat membantunya di masa depan. Setelah sekian lama menenangkan suasana hatinya yang bersemangat, Yi Chen menatap pria emas kecil yang terus menjulurkan dan menarik kembali kakinya, matanya bersinar penuh gairah. Keterampilan jiwa sangat penting bagi penanam jiwa, jadi Yi Chen dengan cermat mengamati pergerakan penjahat emas dan mengingat setiap gerakan kecil dalam pikirannya. Ho, ho, sekitar setengah jam kemudian, suara tendangan kaki terdengar di dalam ruangan, yang sangat keras dan sepertinya penuh dengan kengganan dan kemarahan. Tidak bergerak seperti gunung, bergerak seperti guntur. Hutan lebat dipenuhi bau busuk, dan karena dahan dan dedaunan pohon terlalu rimbun, sinar matahari terhalang untuk masuk. Hutan sangat gelap, dan tanah yang ditutupi dedaunan sangat lembab. Raungan, raungan binatang buas yang marah terdengar di hutan, dan kemudian monster dengan kepala seperti singa dan duri yang tak terhitung jumlahnya berlari keluar dari kedalaman hutan. Ini adalah binatang ajaib tingkat pertama binatang singa berduri. Ia memiliki kekuatan untuk bersaing dengan alam yinhun tingkat tinggi, tetapi saat ini ia terlihat sedikit malu, seolah-olah ia telah bertemu dengan makhluk yang lebih kuat darinya. Mau lari? Tidak mungkin. Terdengar tawa bercanda dari belakang binatang singa berduri itu, dan sesosok tubuh muda mengejar binatang singa berduri itu dari belakang. Dia sangat cepat, dan jari-jari kakinya terbungkus energi putih. Setiap kali dia menyentuh tanah, kecepatannya akan meningkat pesat. Orang ini adalah Yichen. Jarak antara manusia dan binatang itu semakin pendek. Selama Yichen bekerja keras, dia bisa mengejar binatang singa berduri itu. Roar, monster tingkat pertama juga memiliki beberapa kecerdasan. Ia melihat kembali ke arah Yichen, yang semakin dekat, lalu tiba-tiba menoleh dan mengeluarkan raungan, dan pada saat yang sama menerkam Yichen dengan ganas. Seekor guk-guk akan melompati tembok jika sedang cemas, apalagi monster. Tepat pada waktunya, melihat serangan balik binatang singa berduri itu, Yichen tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan di wajahnya. Dia dengan cepat berbalik dan bergerak ke kanan dengan acuh-ta'acuh, menghindari serangan terbang binatang singa berduri itu. Teknik jiwa kelas 3, kaki angin gooseful. Tanpa henti, Yichen mengerahkan kekuatan jiwanya untuk membungkus kakinya, memutar pinggangnya secara tiba-tiba, dan menyapu kaki kanannya dengan suara menerobos udara. Tak bergerak seperti gunung, bergerak seperti guntur, tendangan Yichen dengan sempurna menafsirkan arti kalimat ini. Suara terobosan di udara seperti guntur, sangat kuat. Boom! Sebelum binatang singa berduri itu sempat bereaksi, ia ditendang dengan keras. Tubuhnya yang besar terlempar oleh kekuatan yang sombong, dan akhirnya menabrak pohon besar, dan mati setelah mendarat di tanah. Pembasmian instan, tidak diragukan lagi pembasmian instan. Binatang singa berduri dapat bersaing dengan alam jiwa yin tingkat tinggi, tetapi Yichen memiliki keterampilan jiwa tingkat ketiga yang kuat, sehingga binatang singa berduri mati secara tidak adil. Hembusan kaki angin yang sempurna sungguh luar biasa, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Setelah mendarat, Yichen menarik kekuatan jiwanya dan menoleh untuk melihat binatang singa berduri itu. Sudah tujuh hari sejak rahasia kitab surgawi ditemukan. Selain mengkonsolidasikan tingkat kultifasinya yang melonjak akhir-akhir ini, Yichen menghabiskan sisa waktunya berlatih tendangan angin. Dengan bantuan manusia emas kecil dari kitab surga, Yichen memahaminya dengan sangat cepat. Hanya butuh tujuh hari baginya untuk menghafal poin-poin penting dan menyempurnakan kaki Guang Feng yang disempurnakan hingga sempurna. Dengan kekuatan jiwanya ditingkatkan ke alam jiwa yin tingkat tinggi, dan dengan kepemilikan keterampilan jiwa tingkat ketiga, Yichen memutuskan untuk datang ke hutan Osi untuk melihat seberapa kuat keseluruhan kekuatannya, dan kejadian itu terjadi begitu saja. Monster tingkat pertama bukan lagi lawanku. Melangkah maju ke sisi binatang singa berduri itu, Yichen menemukan bahwa monster itu telah kedalu warsa dan terkekeh. Saat aku datang ke arena balap siping, aku sudah lama tidak makan daging. Hari ini aku akan menyaksikan seluruh singa terbakar. Yichen perlahan berjongkok, mengeluarkan pisau tajam dari tangannya, dan menusuknya singa ke dalam daging yang keras. Ada lubang tusukan di tengkoraknya. Setelah melakukan ini, Yichen menemukan tas yang dibuat khusus untuk menampung jiwa binatang itu, dan meletakkan tangan yang memegang pisau di atas kepala binatang singa itu. Fiu! Kekuatan jiwa putih melingkari lengan dan menghasilkan kekuatan isap. Jiwa binatang putih naik ke udara di sepanjang luka yang baru saja dibuka Yichen, dan akhirnya diterima oleh Yichen ke dalam tas hitam. Benda putih itu adalah jiwa binatang. Meskipun Yichen tidak berguna, itu tidak sia-sia. Jika dilelang di rumah lelang, orang akan tetap membelinya. Ini sudah larut? Ayo cepat kembali, gumam Yichen pelan, mengulurkan tangannya untuk meraih kaki depan singa berduri yang tebal itu, dan bersiap untuk menyeretnya pergi. Fiu! Tiba-tiba, saat Yichen hendak pergi, dia merasakan perasaan menakutkan di belakang punggungnya, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menatapnya, dan hawa dingin langsung masuk ke dalam hatinya dari telapak kakinya. Bukankah ada monster kuat yang datang ke posisi luar? Jantung Yichen berdetak kencang, dan dia mendapat firasat buruk, dan pada saat yang sama dia perlahan menoleh dan melihat ke belakang. Sepasang mata binatang yang dingin dan tanpa emosi menatap Yichen seolah menatap mangsanya, dan sosok yang sangat kuat muncul di pohon besar di depannya. Kamu tidak mungkin seberuntung itu, kan? Ini sebenarnya adalah binatang ajaib kelas atas tingkat 2G leopard. Mata dingin itu membuat Yichen merasa seperti dia jatuh ke dalam gudang es ketika dia melihat penampakannya binatang ajaib. Dengan jelas, wajah Yichen menjadi sangat jelek. Monster level 2 dapat bersaing dengan alam jiwa yang, tetapi budidaya Yichen di alam jiwa yin saja tidak cukup. Jika Gail Leopard melancarkan serangan, Yichen, yang terisolasi dan tidak berdaya, tidak punya pilihan selain mati. Mungkin suara pertempuran tadi yang menarik Gail Leopard, yang membuat Yichen diam-diam kesal. Saya ceroboh sekarang. Jika saya tahu lebih baik, saya seharusnya membuat keputusan cepat. Meski situasinya sangat berbahaya, Yichen tidak panik. Dia menahan nafas dan berdiri di sana, memandangi Gail Leopard. Jika Anda melarikan diri, Anda hanya akan mati. Hanya dengan menghadapinya Anda dapat memperoleh kesempatan untuk melarikan diri. Gail Leopard tidak memimpin serangan. Melalui pengamatan yang cermat, Yichen menemukan bahwa sudut mata Gail Leopard sebenarnya terfokus pada Spiny Lion yang mati. Ternyata dia ingin mencuri mangsaku. Dengan penemuan ini, Yichen merasa sedikit senang. Binatang singa berduri adalah monster pertama yang dibasmi Yichen, dan itu memiliki arti yang sangat istimewa. Awalnya dia ingin mengambil kembali singa itu dan memanggangnya utuh, tapi sekarang demi nyawanya, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan mangsanya. Sungguh sial, mengutuk diam-diam di dalam hatinya, Yichen melepaskan tangannya yang memegang kaki depan singa berduri. Matanya terus menatap Gail Leopard, namun tubuhnya mulai bergerak mundur perlahan, dan akhirnya mundur dari Spiny Lion. Tubuh itu berjarak 20 meter. Melihat tindakan Yichen, macan tutul angin melompat turun dari pohon dan mendatangi tubuh binatang singa berduri itu. Di bawah tatapan waspada Yichen, dia menjulurkan hidungnya dan mencium tubuh binatang singa berduri itu, lalu mengeluarkan raungan tumpul ke arah Yichen, seolah ingin mengusirnya. Mari kita tunggu dan lihat. Yichen sangat tidak senang karena mangsa yang diperolehnya ditempati seperti ini. Tapi tinju adalah kata terakhir. Melihat Gail Leopard dengan penuh kebencian, Yichen berbalik dan bersiap untuk pergi. Wosh! Tapi saat dia menoleh, sebuah suara menerobos udara dari belakang Yichen, dan sebuah bayangan terbang ke arahnya dengan ganas. Ups! Aku telah tertipu. Kamu tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui apa yang terjadi. Wajah Yichen berubah sangat jelek. Dia dengan cepat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membungkus lengannya, memutar pinggangnya dan memukul balik. Ledakan, cakar binatang yang tebal bertabrakan dengan tinju Yichen. Suara teredam datang dari titik tumbukan, dan kemudian Yichen langsung terguncang mundur lebih dari 10 langkah karena kekuatan guncangannya. Kedua lengannya tampak mati rasa dan tidak terasa. Selimut di mulut Yichen hancur, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Dia mendonga dan melihat bahwa Gail Leopard lah yang melancarkan serangan, dan matanya menjadi dingin. Monster level 2 lebih cerdas. Gail Leopard, yang gagal dalam serangan diam-diamnya, tidak menyerah memburu Yichen. Tubuhnya yang besar berubah menjadi bayangan dan terbang menuju Yichen. Bu, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Target Gail Leopard bukan hanya tubuh binatang singa berduri, dia juga ingin menjatuhkan Yichen. Hal ini membuat wajah Yichen menjadi sangat jelek dan dia mengutuk dengan suara rendah. Jika kamu ingin aku mati, kamu harus bersiap untuk melepaskan lapisan kulitmu. Setelah mengucapkan kata-kata yang keras, kaki Yichen langsung terbungkus kekuatan jiwa, dia melompat keras dengan kaki kirinya, tubuhnya terbang ke udara, dan kaki kanannya membuat lengkungan sempurna pada saat yang bersamaan. Keterampilan jiwa kelas 3 embusan kaki angin. Yichen berteriak dengan dingin, dan kaki kanannya menyapu ke arah macan tutul badai seperti embusan angin. Ledakan, kaki kanannya bertabrakan dengan tubuh besar Gail Leopard. Waktu sepertinya berhenti mengalir pada saat ini, dan keduanya tetap tidak bergerak dalam posisi itu. Engah. Sesaat kemudian, Yichen terbang mundur di udara, mengeluarkan seteguk darah merah, dan Gail Leopard juga terlempar mundur beberapa meter dengan kekuatan yang sangat besar. Peng, Yichen terjatuh di bawah pohon besar, saat itu ia merasakan andalamnya terguncang, terutama kaki kanannya yang sepertinya patah dan tak sadarkan diri. Monster level 2 terlalu kuat, dan tidak dapat ditangani oleh alam jiwa yin. Yichen merasa seluruh tubuhnya lemah dan sulit untuk digerakkan, tetapi Gail Leopard aman dan sehat. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia perlahan berjalan menuju Yichen. Yichen, yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, hanya bisa melihat Gail Leopard mendekat. Ketika Gail Leopard datang ke depan Yichen, dia bisa mencium bau amis yang menyengat. Kematian memberi isyarat kepadanya. Butuh banyak usaha untuk datang ke dunia ini. Apakah aku akan mati di bawah cakar binatang ini hari ini? Kengganan muncul di matanya. Yichen tidak ingin mati seperti ini. Dia tidak ingin punya waktu untuk membuktikan dirinya kepada orang lain. Saat itu, keinginan kuat untuk bertahan hidup muncul di hati saya. Tidak peduli apa yang dipikirkan Yichen, Gail Leopard tidak terlalu peduli. Karena merasakan sakit akibat serangan Yichen barusan, ia memutuskan untuk membasmi makhluk kecil di depannya, lalu merobek tubuhnya dan menelan semuanya di dalam perutnya. Raungan, raungan binatang buas keluar dari tubuhnya. Macan tutul Gail membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam kepala Yichen. Tidak, angin mencurigakan bertiup ke arah wajahnya, mata Yichen berubah menjadi merah darah, dan dia berteriak ketakutan. Fiuh, aku tidak tahu apakah keinginan Yichen untuk bertahan hidup atau aumannya yang berpengaruh. Buku yang tergeletak dengan tenang di pelukannya tiba-tiba melesat dan menusuk kepala macan tutul badai. Serangan itu tiba-tiba berakhir. Mulut berdarah Gail Leopard berjarak kurang dari 3 cm dari Yichen. Jika dia bergerak maju sedikit lebih jauh, tengkoraknya tidak akan bisa lepas dari gigitan. Darah meluap dari kepala Gail Leopard. Win Leopard yang ganas dan lumpuh, yang awalnya masih penuh vitalitas, terkena gerakan buku surgawi di titik vitalnya, dan pupilnya kehilangan warna dan mulai kabur. Situasi yang tiba-tiba membuat Yichen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Tian Su akan secara otomatis menyerang dan membasmi Gail Leopard yang kuat di depannya. Fiuh, buku surgawi yang dimasukkan ke kepala Gail Leopard melepaskan cahaya kemasan yang menyilaukan dan mulai sedikit bergetar. Bas, pada saat itu, Yichen merasakan jiwa binatang di dalam dan Tiannya mulai bergetar, seolah-olah dia dipanggil secara misterius. Fiuh, akhirnya, di bawah tatapan Yichen, jiwa binatang buasnya terbang keluar dari dantiannya dengan aneh dan melayang di atas kepala Gail Leopard. Jiwa binatang putih itu mulai bergerak, membentuk pusaran yang mengeluarkan isapan kuat. Pada saat yang sama, buku surgawi menyatukan cahaya kemasan dan terbang kembali ke pelukan Yichen, sementara jiwa binatang transparan perlahan bangkit dari luka yang disebabkan oleh buku surgawi tadi, dan tersedot oleh pusaran yang dibentuk oleh jiwa binatang Yichen. Apakah ini melahap? Adegan ini tidak asing lagi bagi Yichen. Dia pernah melihatnya di alam warisan. Jiwa binatang tingkat delapan yang baru saja dia terima pada saat itu dilahap dengan cara ini. Seluruh proses melahapnya sangat cepat. Ketika jiwa binatang dari Gail Leopard benar-benar dilahap, pusarannya secara bertahap menjadi lebih kecil dan akhirnya berubah menjadi jiwa binatang yang berwarna putih lagi. Namun, Yichen terkejut saat mengetahui bahwa jiwa binatang buasnya telah berkembang pesat. Fiuh! Jiwa binatang terakhir sedikit gemetar, bergegas menuju Yichen dengan cepat, dan kembali ke dantian. Pada saat itu, Yichen merasakan kelelahan dan rasa sakit yang hebat menghampirinya. Dia tidak punya waktu untuk meninggalkan hutan berbahaya dan pingsan ketika lehernya miring. Jiwa binatang level 2 Aneh, kenapa jiwa binatangku bisa ditingkatkan ke level Yichen, yang terbangun dari koma, duduk di tanah di samping tubuh Gail Leopard, dengan ekspresi kaget dan ketidakpastian di wajahnya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri. Ketika dia bangun, dia mulai memeriksa luka di tubuhnya, dan menemukan bahwa luka yang baru saja dia derita telah sembuh dengan aneh, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan ledakan. Terutama ketika dia memeriksa jiwa binatang di dantiannya, dia menemukan bahwa dia awalnya hanya memiliki jiwa binatang tingkat pertama, tetapi sebenarnya telah tumbuh jauh lebih besar dan telah dipromosikan menjadi jiwa binatang tingkat kedua. Mungkinkah aku baru saja menelan jiwa binatang Gail Leopard dan meningkatkan jiwa binatangku? Yichen tidak melupakan apa yang terjadi sebelum dia koma, dan dia mulai meragukannya dengan segera. Mungkinkah jiwa binatangku dapat ditingkatkan dengan menelan jiwa binatang lainnya? Semakin dia memikirkan Yichen, dia menjadi semakin yakin. Dari melahap jiwa binatang di alam warisan hingga melahap jiwa binatang Gail Win Leopard, berbagai tanda menunjukkan bahwa jiwa binatang di dantian Yichen tidaklah sederhana. Jika ini benar-benar masalahnya, bukankah mungkin membiarkan jiwa binatang mencapai tingkat tertinggi melalui melahap terus-menerus di masa depan? Wajah Yichen dipenuhi dengan ekstasi, dan Yichen tidak bisa menahan perasaannya berdetak lebih cepat. Seorang kultifator hanya dapat menerima warisan jiwa binatang sekali dalam hidupnya, yang berarti bahwa tingkat jiwa binatang tidak akan pernah berubah, dan jiwa binatang Yichen dapat menelan dan meningkatkan, bahkan ke tingkat tertinggi sembilan jiwa binatang. Sepertinya jiwa binatang yang aku terima bukanlah jiwa sampah, tapi jiwa binatang yang bisa menelan dan meningkatkan. Yichen tidak percaya bahwa kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Semakin tinggi level jiwa binatang, semakin cepat kecepatan kultifasinya. Alasan mengapa Yichen tidak bisa mengimbangi kecepatan kultifasinya adalah karena tingkat jiwa binatang itu terlalu rendah. Dan jika jiwa binatang dapat ditingkatkan, cepat atau lambat Yichen akan menyusul yang lain. Terlebih lagi, setelah jiwa binatang dipromosikan, kekuatan jiwa yang dapat dimilikinya dua kali lipat dari jiwa binatang tingkat pertama. Setelah bersemangat beberapa saat, Yichen perlahan menjadi tenang, dan ekstasi di wajahnya berubah menjadi kesungguhan. Setelah datang ke benua Longyuan begitu lama, Yichen belum pernah mendengar tentang jiwa binatang yang dapat ditingkatkan. Hal yang menantang surga seperti ini adalah pedang bermata dua baginya kematian. Karena Yichen telah mendengar bahwa beberapa kultifator memiliki teknik rahasia khusus yang dapat menghilangkan jiwa binatang orang lain, maka Yichen harus menjaga rahasia bagaimana jiwa binatang dapat ditingkatkan bagaimanapun caranya. Buku surgawi ini tidak sederhana, dan tidak dapat diketahui siapapun. Yichen meraih ke dalam pelukannya, mengeluarkan buku surgawi yang baru saja menyelamatkan hidupnya, dan berkata dengan sangat serius. Ada monster yang lebih kuat di hutan Osi, jadi yang terbaik adalah pergi secepat mungkin. Angin dingin bertiup, dan Yichen bergidik, segera menyingkirkan kitab surga, dan berdiri pada saat yang sama. Baru saja, dia bertemu monster tingkat dua yang hampir membasmi Yichen. Dia melihat tubuh dingin Gale Leopard dan menendangnya dengan perasaan tidak senang. Hampir membasmi ku, ayo kita membuat macan tutul panggang utuh malam ini. Mengatakan kata-kata ini dengan getir, Yichen mengulurkan tangan dan meraih kaki depan yang kuat dari Gale Leopard. Dia melihat sekeliling dengan waspada dan tidak menemukan bahaya sebelum menyeret tubuh Gale Leopard pergi. Hutan Osi tidak jauh dari arena pacuan kuda. Segera Yichen kembali ke kam. Saat melewati rumah tempat Yin Wei berada, Yichen tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Yin Wei telah mengasingkan diri selama tujuh hari. Jika dia tidak memerintahkannya, Yichen akan menerobos masuk dan memastikan dia akan mati di dalam. Untungnya, kelima pria berbaju hitam itu tidak datang ke sini untuk menyelidiki. Jika tidak, mereka akan menemui banyak masalah. Yichen bergumam diam-diam, menggelengkan kepalanya, dan kemudian menyeret Gale Leopard menuju kamarnya. Jika bukan karena teknik jiwa tidak lengkap yang diberikan oleh Yin Wei, Yichen tidak akan menemukan rahasia kitab surga. Oleh karena itu, Yichen masih perlu berterima kasih kepada Yin Wei, jadi tidak ada masalah untuk membiarkannya tinggal di sini untuk sementara waktu. Ketika dia tiba di kediamannya, Yichen melemparkan Gale Leopard keluar pintu, dan dia mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki kamar. Setelah menutup pintu dengan punggung tangannya, dia duduk bersila di tempat tidur. Saya tidak tahu level apa yang telah dicapai Yi Jie dalam kultifasinya. Dia menghirup udara keruh, dan rasa dingin melintas di mata Yichen. Dia tidak akan pernah lupa bagaimana dia diusir seperti gug-gug tersesat. Mari kita tunggu dan lihat. Jika aku tidak menghajarmu Yi Jie sampai habis, nama keluargaku, Yi Chen, tidak akan lagi menjadi Yi. Dengan kitab surgawi misterius dan jiwa binatang yang bisa ditingkatkan, Yi Chen memiliki kepercayaan diri untuk mengejar ketertinggalan, terutama Yi Jie yang menjebaknya harus mencari keadilan. Tetapi, ketika Yi Chen meninggalkan keluarga Yi, Yi Jie sudah berada di alam jiwa Yin perantara, jadi Yi Chen masih harus bekerja lebih keras. Kecepatan budidaya jiwa binatang tingkat kedua dua kali lebih cepat dari jiwa binatang tingkat pertama. Kita tidak bisa membuang waktu. Yi Chen melihat ke dalam jiwa binatang itu, yang seukuran kepalan tangan, lalu meraih ke dalam pelukannya dan menemukan batu berwarna merah darah. Batu berwarna merah darah itu adalah batu jiwa bintang dua yang diberikan kepadanya oleh Yin Wei. Untuk mempercepat budidayanya, Yi Chen bersiap untuk menyerapnya. Dengan hati-hati menempatkan batu jiwa di depannya, Yi Chen memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam, dan setelah mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya, dia mulai mengoperasikan teknik pengendalian jiwa. Fiu! Energi putih merembes keluar dari dantian Yi Chen dan melesat ke arah batu jiwa dengan cepat, membungkus batu jiwa berwarna merah darah. Jiwa binatang itu sedikit bergetar, mulai berputar, dan membentuk pusaran, melepaskan kekuatan isap yang sangat kuat. Energi tak kasat mata mengangkat batu jiwa. Di bawah pengaruh hisapan itu, kekuatan jiwa berwarna merah darah merembes keluar dari batu jiwa dan tersedot ke dalam tubuh Yi Chen. Kekuatan jiwa itu tidak memiliki kotoran sama sekali dan sangat murni. Ia berjalan sepanjang meridian menuju dantian dan dengan cepat disuntikkan ke dalam jiwa binatang. Melihat adegan ini, Yi Chen menjadi bersemangat dan menghela nafas sungguh kekuatan jiwa yang murni. Jika ingin menyerap kekuatan jiwa antara langit dan bumi, akan memakan waktu lama untuk meredam dan menghabiskan banyak energi. Menyerapnya langsung dari batu jiwa dapat menghemat banyak tenaga dan waktu. Jiwa binatang tingkat kedua membuat kecepatan kultivasi dua kali lebih cepat. Ditambah dengan batu roh jiwa bintang dua, promosi ke alam jiwa yang sudah dekat. Jiwa binatang menyerap kekuatan jiwa seperti ikan paus yang menelannya, yang memberi Yi Chen rasa percaya diri yang kuat. Pada awalnya, dia hanya memiliki jiwa binatang tingkat pertama dan keterampilan jiwa tingkat pertama, tetapi dia mampu mengembangkan budidayanya ke alam jiwa yin tingkat menengah. Sekarang dia memiliki keterampilan yang lebih baik dan jiwa binatang yang lebih maju, kecepatan kultivasinya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia percaya bahwa tidak akan terlalu jauh untuk maju ke alam jiwa yang. Kekuatan jiwa dalam jiwa binatang meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam setengah seperempat jam, Yi Chen merasakan kepenuhan dalam jiwa binatang, yang juga menunjukkan bahwa ruang akomodasi jiwa binatang adalah sekitar untuk mencapai puncaknya. Memiliki batu jiwa itu berbeda. Waktu pelatihan dipersingkat sepuluh kali lipat, Yi Chen tidak bisa menahan nafas, dan hendak memotong formula ajaibnya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, ekspresi Yi Chen berubah. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa berhenti berlatih. Kekuatan hisap yang dilepaskan oleh jiwa binatang itu masih begitu kuat. Aliran kekuatan jiwa yang terus-menerus dihisap ke dalam jiwa binatang itu olehnya, dan pembengkakan serta rasa sakit menjadi semakin kuat. Situasi seperti itu akan terjadi ketika kekuatan jiwa dipromosikan, tetapi pada saat itu, Yi Chen tidak perlu menggunakan keterampilan jiwa sama sekali. Tetapi situasi saat ini adalah Yi Chen ingin berhenti berlatih, tetapi jiwa binatang itu tidak bergerak sama sekali, dan masih melepaskan hisapan, seolah-olah ditarik secara tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat berhenti. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Yi Chen belum pernah menghadapi situasi seperti ini ketika dia berlatih, dan keringat dingin muncul di dahinya. Jika dia tidak bisa berhenti, cepat atau lambat jiwa binatang itu akan meledak oleh aliran kekuatan jiwa yang stabil, dan kemudian semua kultivasi yang telah dicapai dengan susah payah oleh Yi Chen akan sia-sia. Hentikan, rasa sakit yang membengkak dari jiwa binatang menjadi semakin intens. Gaun belakang Yi Chen sudah basah oleh keringat. Dia berusaha mati-matian untuk mengendalikan jiwa binatang itu, tetapi semua usahanya sia-sia yang membuatnya semakin cemas. Kekuatan spiritual melonjak dalam jiwa binatang. Pada saat ini, jiwa binatang tidak memiliki ruang ekstra. Ia terus mengembang dan menyusut, seolah-olah akan meledak. Situasinya sangat kritis. Si kecil ini benar-benar pemberani. Dia hanya memiliki tingkat budidaya alam jiwa yin, dan dia benar-benar berani menyerap langsung batu roh jiwa binatang dua. Angin kencang melintas, dan sesosok muncul di kamar Yi Chen. Ketika dia melihat bahaya yang dihadapi Yi Chen, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Jika seseorang masuk ke dalam ruangan, Yi Chen secara alami dapat menangkapnya, tetapi sekarang dia berada dalam situasi yang sangat buruk. Dia merasa dantiannya akan membengkak. Jadi saya melihat sekilas orang yang datang dan menemukan bahwa dia sebenarnya adalah orang tua Yin Wei. Aku bisa menyembuhkan lukaku dengan lancar, berkat kamu anak kecil, jadi izinkan aku membantumu sebagai bantuan. Dengan ekspresi ramah di wajahnya, Yin Wei berjalan menuju tubuh Yi Chen di sampingnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yin Wei, Yi Chen gugup dan menoleh ke arah Yin Wei dengan mata waspada. Jangan gugup, nak. Yin Wei memandang Yi Chen yang gugup dengan bodoh, terkekeh, dan kemudian membuat gerakan aneh dengan tangan di depannya, dan kekuatan jiwa biru menyelimuti tangannya. Kekuatan jiwa biru, warna jiwa binatang akan berubah di setiap alam, dan Yi Chen belum pernah mendengar tentang kekuatan jiwa biru, yang sangat mengejutkannya. Ada perasaan samar-samar bahwa lelaki tua di depannya itu sangat kuat. Namun, pihak lain tidak bermusuhan, yang membuat Yi Chen menghela nafas lega. Melihat kekuatan jiwa biru di antara tangan Yin Wei, matanya bersinar karena gairah dan keinginan. Ambillah. Seolah dia tahu apa yang dipikirkan Yi Chen, Yin Wei tersenyum dengan mudah, berteriak, menggenggam tangannya dan menunjuk kedantian Yi Chen. Fiu, energi biru mengalir ke tubuh Yi Chen dan mengenai jiwa binatang yang membengkak seperti balon. Pada saat itu, kekuatan jiwa yang terkandung dalam jiwa binatang mulai terus-menerus dikompresi, dan ribuan kekuatan jiwa diperas secara gila-gilaan. Tempering, temper terus-menerus. Kekuatan jiwa dalam jiwa binatang Yi Chen mulai berkurang secara bertahap, tetapi kekuatan jiwa menjadi lebih padat dan murni. Jiwa binatang itu bergerak seperti sungai, dan jiwa binatang yang semula mengembang seperti balon mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya, ia kembali sepenuhnya ke ukuran aslinya, dan bengkak serta nyerinya hilang sama sekali. Fiu, kekuatan isap jiwa binatang tidak hilang. Ketika kembali ke ukuran normal, kekuatan isap yang lebih kuat tiba-tiba keluar. Pada saat ini, Yi Chen telah berhasil memotong mantranya, tetapi jiwa binatang itu melepaskan kekuatan isap yang lebih kuat. Namun, Yi Chen tidak gugup kali ini. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan kegembiraan, karena dia telah menghadapi situasi ini dua kali. Saya tidak menyangka anak laki-laki Anda menjadi berkah tersembunyi. Kekuatan jiwanya telah menjadi murni melalui penempaan yang terus-menerus, dan dia juga telah menyentuh kesempatan untuk maju ke level berikutnya. Yin Wei, yang menonton dari samping, merasakan perubahan jiwa binatang Yi Chen, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Boom! Suara teredam datang dari dantian Yi Chen, dan kemudian kekuatan isap yang dilepaskan oleh jiwa binatang menjadi lebih kuat, dengan panik menyerap energi yang terkandung dalam batu jiwa kelas 2. Warna jiwa binatang di dantian mulai berubah. Awalnya, warna kekuatan jiwa di alam jiwa yin adalah putih, namun sekarang warna kekuatan jiwa mulai berubah, dari putih menjadi hitam. Alam kedua adalah alam jiwa yang warna jiwa binatang dan kekuatan jiwa adalah hitam. Tampaknya ia benar-benar akan maju. Wajah Yi Chen menunjukkan kegembiraan sambil terus memperhatikan perubahan dalam jiwa binatang itu. Jika dia mengikuti kecepatan kultifasi normal, dibutuhkan setidaknya 3 atau 4 bulan bagi Yi Chen untuk maju ke alam jiwa yang Tapi kali ini saat menyerap batu jiwa, saya menemui bahaya, tapi saya tidak menyangka itu akan menjadi berkah tersembunyi. Meskipun hatinya bersemangat, wajah Yi Chen sangat tenang. Dia menutup matanya dan menatap jiwa binatang itu, tidak berani memalingkan muka karena takut akan kecelakaan lagi. Kekuatan jiwa yang terkandung dalam batu jiwa tingkat kedua sangat besar, tetapi di bawah penyerapan Yi Chen, kekuatan itu berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan akhirnya tersedot hingga hanya cangkang kosong yang tersisa. Peng, batu jiwa yang telah kehilangan kekuatan jiwanya berubah menjadi warna kuning tanah tanpa kilau apapun, dan jatuh ke tempat tidur dengan suara teredam. Dan kekuatan hisap di tubuh Yi Chen juga menghilang tanpa jejak pada saat itu. Jiwa binatang hitam mengapung di dantian. Ukurannya telah menyusut banyak, tetapi kekuatan jiwa yang terkandung dalam jiwa binatang itu lebih dari dua kali lipat aslinya, dan lebih murni. Akhirnya maju ke alam jiwa yang, Yi Chen mengepalkan tinjunya saat dia melihat jiwa binatang hitam itu dengan penuh semangat, wajahnya penuh kegembiraan. Hanya dalam tujuh hari, tingkat kultivasinya meningkat dari alam jiwa yin tingkat menengah ke alam jiwa yang. Menurut pemahamannya sebelumnya, dibutuhkan waktu empat bulan bagi para jenius dari keluarga Yi untuk berkultivasi ke tingkat ini. Yi Chen hanya membutuhkan waktu tujuh hari. Meski prosesnya sangat mendebarkan dan karena keberuntungan, terkadang keberuntungan juga merupakan salah satu kekuatan. Kesenjangan antara masing-masing alam sangat besar. Yi Chen, yang telah dipromosikan ke alam yang jiwa, memiliki pendengaran dan penglihatan yang lebih tajam, dan seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Jika dia bertemu Gail Leopard lagi sekarang, Yi Chen yakin akan menang. Hanya dalam tujuh hari, dia telah meningkatkan tingkat kultivasinya sebanyak dua tingkat. Tampaknya bakat kultivasi si kecil ini tidak buruk. Yin Wei, yang telah memperhatikan Yi Chen dari samping, berkata pada dirinya sendiri dengan warna yang aneh matanya. Situasinya sangat kritis sekarang. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Butuh waktu lama untuk mendapatkan kembali kegembiraannya. Yi Chen selalu memiliki perbedaan yang jelas antara dendam dan dendam. Jika Yin Wei tidak membantunya sekarang, apalagi dipromosikan ke alam jiwa yang, saya khawatir dia masih mendapat masalah sekarang. Ini hanya masalah usaha, jangan dimasukkan ke dalam hati. Yin Wei melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Meskipun dia tidak tertarik dengan kata-kata Yi Chen, dia merasa lebih menyukai Yi Chen di dalam hatinya. Hanya anggota keluarga yang dapat menggunakan nama keluarga aslinya, dan nama keluarga Anda adalah Yi. Mungkinkah Anda berasal dari keluarga Yi? Tebakan senior benar. Junior ini adalah anggota langsung dari keluarga Yi. Yi Chen tidak terlalu waspada terhadap Yin Wei dan berkata dengan sangat sederhana. Anggota sambungan langsung. Kecurigaan muncul di mata Yin Wei. Anggota garis keturunan langsung memiliki darah keluarga yang paling murni dan akan dicantumkan sebagai target utama untuk berkultivasi. Bagaimana mereka bisa hidup dalam keadaan menyedihkan seperti Yi Chen? Junior ini memang anggota langsung dari keluarga Yi. Tapi, Yi Chen dengan singkat menjelaskan proses menerima jiwa binatang dan kemudian diasingkan ke arena balap siping. Adapun tingkat jiwa binatang, tentu saja adalah jiwa binatang tingkat kedua. Bagaimanapun, jiwa binatangnya saat ini telah dipromosikan ke tingkat kedua. Kalau dikatakan level pertama, saya khawatir akan menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Jadi begitu, setelah mendengarkan kata-kata Yi Chen dengan tenang, Yin Wei akhirnya merasa lega. Dia menatap Yi Chen dalam-dalam dan berkata, saya kekurangan murid. Jika kamu mau, kamu bisa datang ke rumahku. Kata-kata yang tiba-tiba itu membuat Yi Chen tercengang. Yin Wei sebenarnya bermaksud menerimanya sebagai muridnya. Yin Wei memiliki rasa misteri dan sangat kuat dalam berkultivasi. Jika dia menjadi gurunya, Yi Chen bisa mendapatkan bimbingannya. Dan Anda bisa mendapatkan keterampilan kultivasi yang lebih baik, dan kemajuan Anda akan lebih cepat. Level jiwa binatang junior ini hanya level 2, jadi kecepatan kultivasinya pasti lebih lambat dari yang lain. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari itu, kan? Jika itu orang lain, dia akan sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tetapi Yi Chen sangat tenang. Dia bukan seorang pemuda yang baru memulai, jadi dia secara alami memiliki banyak kekhawatiran dalam melakukan sesuatu. Hanya dalam 7 hari, Anda dapat berkultivasi dari alam jiwa Yin perantara ke alam jiwa Yang. Dari sini, terlihat bahwa bakat kultivasi Anda sangat bagus. Tingkat jiwa binatang tidak penting. Bahkan jika kamu hanya memiliki jiwa binatang tingkat kedua, kamu bisa menjadi penilai sihir, kata Yin Wei dengan wajah yang sangat tenang. Batu roh sangat erat kaitannya dengan kultivator. Jika Anda bisa menjadi penilai sihir, Anda akan memiliki aliran batu jiwa yang stabil untuk dilatih di masa depan, jadi Yi Chen telah lama bermimpi menjadi penilai sihir. Apakah kamu seorang penilai sihir? Ketika Yin Wei memberinya batu jiwa, dia curiga bahwa yang pertama mungkin adalah penilai ibel. Jika aku bukan penilai sihir, tidak bisakah aku menjadi gurumu? Apakah kamu terlalu pilih-pilih? Yin Wei tertawa dan memarahi dengan marah, lalu berkata dengan bangga yang disebut penilai sihir bintang 9 itu membawakan sepatuku. Tidak ada seorang pun yang pantas mendapatkannya, terserah Anda apakah akan beribadah atau tidak. Yi Chen tidak tahu keadaan penilai ibel bintang 9, tapi itu pasti keberadaan yang sangat, sangat kuat. Ini juga menunjukkan betapa kuatnya Yin Wei, jika tidak, dia tidak akan bisa berbicara begitu keras. Sampai jumpa, tentu saja. Bagaimanapun, kamu tidak akan dirugikan jika memanggilku guru, selama kamu bisa menjadi penilai sihir. Setelah sadar, Yi Chen menangkupkan tinjunya dan membungku untuk memberi hormat murid, beri penghormatan kepada guru. Upacara pemagangan sederhana seperti itu sungguh unik. Sesederhana apapun, biarlah sederhana. Mulai sekarang, kamu, Yi Chen, akan menjadi murid langsung ku Yin Wei, dan senyuman muncul di wajah Yin Wei, dan dia berkata dengan lembut. Keduanya akhirnya menjalin hubungan guru murid. Yin Wei adalah penyelamat Yi Chen, dan karena keterampilan jiwanya Yi Chen menemukan rahasia buku surgawi, jadi dia bersedia menyebut Yin Wei sebagai gurunya. Karena kamu adalah penilai sihir, kapan kamu akan mengajariku cara mengidentifikasi batu spiritual? Setelah upacara magang sederhana, Yi Chen tidak sabar untuk bertanya. Pelatihan pendahuluan adalah meletakkan landasan seperti batu untuk masa depan, yang sangat penting bagi Anda pada tahap ini. Penilai sihir mudah dipahami tetapi sulit untuk dikuasai, dan membutuhkan banyak waktu untuk mempelajarinya. Jika kamu mengerahkan seluruh energimu untuk mempelajari buku Ibel, kamu akan menurunkan kekuatan jiwamu dan kehilangan waktu terbaik untuk berlatih. Jadi cara paling bijak adalah dengan meletakkan dasar yang baik terlebih dahulu dan kemudian mempelajari buku Ibel. Melihat Yi Chen tampak bersemangat, Yin Wei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Yi Chen sangat menyesal karena dia tidak bisa langsung mempelajari cermin ajaib, tapi apa yang dikatakan Yin Wei masuk akal, jadi dia hanya bisa mengangguk setuju. Aku tidak bisa mempelajari cermin ajaib untuk saat ini. Sedangkan untuk keterampilan jiwa tingkat tinggi, bosmu akan memilikinya, kan? Melihat Yin Wei, master murahan ini, Yi Chen menggosok tangannya dan berkata, Karena aku telah menjadi gurumu, aku akan mengajarimu semua yang aku bisa dan tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Yin Wei merapikan janggut putihnya, menemukan dua buklet dan menyerahkannya kepada Yi Chen. Ini adalah keterampilan jiwa kelas 3 yang tidak lengkap teknik gerakan jiwa, dan keterampilan jiwa kelas 3 tinju gerakan piton. Kamu bisa melatihnya terlebih dahulu. Kelas 3, Apakah kamu memiliki seseorang yang lebih tinggi? Yi Chen menggosok tangannya. Nafsu makan anak Anda cukup besar. Tingkat ketiga paling cocok untuk kultivasi Anda saat ini. Saya akan membicarakan sisanya ketika saya keluar dari pengasingan lagi. Setelah melemparkan pamflet ke Yi Chen, Yin Wei berbalik dan pergi. Ada guru murahan, sepertinya bagus. Meski sedikit kecewa, Yi Chen tetap terlihat senang setelah mengambil buklet. Saya ingin tahu apakah kitab surga dapat menyelesaikan dua hal ini. Yi Chen berkata penuh harap, sambil menatap dua buklet di tangannya. Duduk bersila di tempat tidur, Yi Chen dengan hati-hati melihat diagram konteks dari teknik penggerak jiwa, mengingat setiap rute di kepalanya, dan kemudian mengeluarkan buku surgawi tanpa kata. Saya berharap buku surgawi dapat menyempurnakan teknik menggerakkan jiwa. Setelah mengucapkan sepatah kata harapan, Yi Chen menghembuskan nafas untuk mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu dari pikirannya. Tangan yang memegang kitab surgawi tetap tidak bergerak, memikirkan diagram venasi yang tidak lengkap di benaknya. Waktu berlalu dengan lambat, dan Yi Chen tetap tidak bergerak, menunggu dengan tenang. Tetapi bahkan ketika tangannya menjadi mati rasa dan bengkak, kitab surga masih belum menyempurnakan teknik penggerak jiwa. Apa yang terjadi? Mengapa Tian Su tidak merespons kali ini? Situasi ini membuat Yi Chen mengerutkan kening dan berkata, karena cemas dan tidak bisa makan tahu panas, Yi Chen diam-diam menghibur dirinya sendiri, tetapi setelah setengah jam, masih belum ada tanggapan dari Tian Su. Buku surgawi berjalan sendiri pada dua kali pertama, tetapi sekarang tidak ada respons sama sekali. Apakah perlu kekuatan eksternal untuk mendorong buku surgawi agar berjalan? Yi Chen tidak ingin melakukan hal yang menunggu, jadi dia mulai memikirkannya. Di alam warisan, dan ketika menghadapi bahaya di hutan Osi, buku surgawi memanggil jiwa-jiwa binatang. Apakah ada hubungan khusus di antara mereka? Lebih baik mencoba menggunakan kekuatan jiwa. Dengan ide ini, Yi Chen mulai mengambil tindakan, mengerahkan sinar kekuatan jiwa hitam untuk keluar, dan akhirnya menembus ke dalam kitab surgawi. Fiuh! Saat kekuatan jiwa menembus ke dalam buku surgawi, buku surgawi melepaskan cahaya kemasan yang redup, dan diagram venasi yang tidak lengkap muncul di buku surgawi. Berhasil, memang ada hubungan khusus antara buku surgawi dan jiwa binatang. Situasi ini mengejutkan Yi Chen, tetapi dia tidak berani diganggu, dan pikirannya masih memikirkan diagram pembuluh darah dari tubuh yang rusak. Di bawah tatapan Yi Chen, cahaya kemasan berenang seperti jarum dan benang, menyatukan diagram venasi yang tidak lengkap untuk membentuk diagram venasi yang lengkap. Aku benar-benar telah menyempurnakan teknik jiwa. Teknik pergerakan jiwa yang disempurnakan telah dipromosikan dari teknik jiwa kelas 3 ke teknik jiwa kelas 4 yang lebih rendah. Kejutan setelah hati-hati memeriksa diagram venasi. Tanpa membuang waktu, Yi Chen dengan cepat menghafal diagram konteks lengkapnya. Sekarang dia memiliki keterampilan jiwa tingkat rendah kelas 4, kecepatan kultivasinya akan meningkat pesat. Buku surgawi memiliki kekuatan magis. Untuk mengendarainya, Anda harus memiliki kekuatan jiwa. Saya menggunakan kekuatan jiwa untuk memeriksa buku surgawi sebelumnya, tetapi tidak menunjukkan respons apapun. Mungkin karena tingkat kultivasi saya terlalu rendah. Setelah menghafal diagram konteks teknik pergerakan jiwa, Yi Chen menutup buku surgawi dan berkata, Teknik jiwa yang disempurnakan sangat jelas, dan terus mengulangi baris-barisnya, Anda dapat memahaminya hanya dengan membacanya sekali, tanpa harus menjelajahinya kembali, sehingga menghemat banyak waktu. Buku surgawi memiliki energi yang menentang surga. Itu tidak boleh diketahui orang luar, jika tidak maka pasti akan menyebabkan kematian. Segala sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kitab surga bisa membanjiang Yi Chen, tapi juga bisa mendatangkan masalah baginya. Satu-satunya cara untuk menghindari masalah adalah dengan tidak membiarkan siapapun mengetahui rahasia kitab surga. Hah, menghembuskan napas, Yi Chen dengan hati-hati menyimpan buku itu. Tingkat kultivasi tiba-tiba meningkat secara dramatis, dan kekuatan jiwa sangat beragam. Ini perlu ditempa dengan banyak usaha, jika tidak maka akan mempengaruhi fondasi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yi Chen perlahan menutup matanya, mencubit teknik penggerak jiwa dan mulai berlatih. Teknik penggerak jiwa tingkat keempat sungguh luar biasa. Jiwa binatang bergetar hebat, kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya terus melonjak, dan kekuatan jiwa campuran terus-menerus dikompresi dan ditempa. Waktu berlalu dengan cepat, dan tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu. Ketika malam tiba, Yi Chen baru saja sadar dari kondisi kultivasinya. Setelah menyelesaikan pelatihan, Yi Chen memeriksa situasi jiwa binatang itu. Ditemukan bahwa setelah tempar, kekuatan jiwa menjadi lebih kuat. Alam ketiga adalah alam jiwa bintang. Bisa dikatakan sebagai daerah aliran sungai. Semakin kuat fondasinya, semakin mudah untuk dilintasi. Selain meningkatkan kultivasi, Anda juga perlu meluangkan waktu ekstra untuk menyempurnakan kekuatan jiwa Anda. Jika Yi Chen mengingatnya dengan benar, kejeniusan keluarga Yi yang lebih tua darinya tampaknya memiliki tingkat kultivasi tertinggi di alam jiwa bintang. Jika dia bisa berkultivasi ke alam jiwa bintang, saya yakin tidak akan sulit untuk kembali ke keluarga Yi. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Sekarang satu-satunya cara adalah berlatih dengan jujur. Alam jiwa bintang terlalu jauh. Yi Chen tidak terlalu memikirkannya dan langsung mengeluarkan buku yang mencatat jiwa superior kelas 3 keterampilan buklet piton. Keterampilan jiwa superior kelas 3 tinju piton, disempurnakan hingga mencapai tingkat kesempurnaan. Tinju itu bergerak seperti angin dan sekuat ular piton liar. Sederet kata-kata kecil menarik perhatian, dan ada lusinan karakter yang tidak jelas di atasnya. Mereka membuat berbagai gerakan tangan, yang semuanya merupakan gerakan awal dan akhir dari tinju nangdong, yang menyiratkan inti dari rangkaian teknik tinju ini. Dari awal hingga akhir, Yi Chen dengan cermat memodelkan gerakan mereka. Meskipun piton vis hanyalah keterampilan jiwa kelas 3, memiliki lebih banyak keterampilan tidak membuat tubuh kewalahan. Setelah menghafal gerakan-gerakan itu, Yi Chen mulai berlatih di dalam ruangan. Saya melihat kekuatan jiwa terus-menerus berkumpul di tinjunya. Yi Chen meninju dan menutup tinjunya sesuai dengan metode yang direkam, dan setiap pukulan terdengar seperti menembus udara. Meskipun setiap gerakan sangat standar, selalu ada perasaan canggung saat mengerahkan kekuatan. Setelah berlatih beberapa saat, Yi Chen menarik kekuatan jiwanya dan mengerutkan kening. Tinjunya bergerak seperti angin dan sekuat ular piton. Yi Chen memutuskan untuk mencoba lagi. Setelah menggunakan kekuatan jiwanya, tinjunya dengan keras menghantam balok di depannya. Boom! Suara tumpul terdengar, dan sinarnya hanya bergetar sedikit tanpa terpengaruh sama sekali. Alisnya berkerut lebih dalam. Yi Chen sangat tidak puas dengan pukulan tadi. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya dan menarik tinjunya, berkata saya menggunakan kekuatan sesuai dengan catatan di atas, tapi itu masih salah. Akhirnya, Yi Chen berhenti merabah-rabah, duduk bersila di tempat tidur, dan menemukan kitab surga lagi. Yi Chen hanya ingin melihat apakah dia dapat dengan cepat memahami kunci mengerahkan kekuatan tanpa bantuan kitab surgawi, tetapi hasilnya sangat mengecewakan baginya. Jika Anda mengikuti aturan dan berlatih piton boxing, Anda mungkin membutuhkan waktu satu bulan untuk menjadi mahir. Kami hanya bisa mengandalkan buku surgawi. Setelah mengatakan ini secara diam-diam, Yi Chen melihat buku surgawi dengan mata menyala-nyala, merenungkan setiap gerakan Mang Dong Kuan dalam pikirannya. Jiwa binatang itu berputar lagi, melepaskan kekuatan jiwa ke dalam kitab surgawi, dan kemudian seorang manusia emas kecil yang dikenalnya muncul di kitab surgawi. Pah! Pah! Di bawah tatapan Yi Chen, pria emas kecil itu mulai bergerak dengan fleksibel, mengepalkan kedua tangannya dan mengayunkannya, setiap gerakannya sangat halus. Delapan kata tinju bergerak seperti angin dan sekuat ular piton liar ditampilkan dengan jelas. Benar saja, modifikasinya berhasil. Melihat pria emas kecil yang terus meninju, kata Yi Chen dengan mata membara. Piton boxing yang dimodifikasi tidak memiliki terlalu banyak gerakan rumit, serasa kembali ke alam, dan lebih bertenaga dari aslinya. Juga lebih mudah untuk dikuasai. Ini sangat kuat, itu benar-benar berada pada level keterampilan jiwa tingkat rendah kelas 4. Sambil diam-diam mengagumi, Yi Chen menatap dengan cermat gerakan pria emas kecil itu, karena takut kehilangan setiap detailnya. Sambil mengamati pergerakan patung itu, Yi Chen terkadang mengerutkan kening sambil berpikir, dan terkadang terlihat lega. Sosok emas kecil itu menghilang setelah serangkaian gerakan, dan kemudian muncul lagi saat Yi Chen sedang menunggu. Yi Chen akan mengangguk penuh pengertian bahkan tanpa melihatnya. Papa, akhirnya, setelah menontonnya beberapa kali, Yi Chen mulai berlatih di dalam ruangan. Meski gerakannya agak tersentak-sentak, namun tetap bergaya. Setiap kali dia berhenti setelah bermain, Yi Chen akan berdiri di sana dan berpikir sejenak, lalu melanjutkan latihan. Papa, setelah berlatih berkali-kali, Yi Chen merasakan lengannya membengkak dan sakit, tapi dia sepertinya sama sekali tidak sadar dan terus berlatih dengan wajah tanpa ekspresi. Saya tidak tahu berapa kali saya berlatih, tetapi lambat laun, gerakan Yi Chen menjadi lebih tajam. Meski gerakannya sederhana, pukulannya menghasilkan angin dan bertenaga. Keterampilan jiwa inferior kelas 4 tinju piton. Tiba-tiba, teriakan marah keluar dari mulut Yi Chen, dan kekuatan jiwa hitam menyelimuti tinjunya, menghantam balok itu dengan keras. Boom! Suara memekakkan telinga keluar, dan kekuatan sombong memecahkan balok tebal itu, dan seluruh ruangan berguncang seperti gempa bumi. Berhasil, mata Yi Chen berbinar, dan dia melihat tinjunya dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka kekuatan tinju ular piton itu begitu kuat. Gah! Tapi Yi Chen tidak senang lama-lama. Suara aneh terdengar dari atas kepalanya, dan Yi Chen mendongak. Boom! Tidak masalah jika kamu tidak melihatnya. Mata Yi Chen membelalak saat melihatnya, dan dia melihat batu bata di atapnya runtuh. Ini fatal. Tanpa diduga, pukulan itu merobohkan rumah. Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata makian dan lari melalui pintu. Boom! Saat Yi Chen bergegas keluar rumah, seluruh rumah runtuh. Untungnya, dia berlari cepat. Jika dia lebih lambat, dia mungkin tidak akan bisa lolos dari terkubur di tempat pembuangan sampah. Keterampilan jiwa tingkat rendah kelas 4 benar-benar tidak mengecewakanku. Melihat rerun dewa itu, wajah Yi Chen tidak menunjukkan kesusahan apapun. Wajahnya memerah karena kegembiraan dan tinjunya terkepal. Baru saja, dia merasa sudah benar-benar mahir dalam tinju Mang Dong dan ingin menguji kekuatannya. Tanpa diduga, kekuatan tinju Mang Dong berada di luar imajinasinya. Saya tidak tahu tingkat keterampilan jiwa apa yang mereka latih. Saya berharap untuk memukul mereka dengan gerakan ini. Seolah dia menginginkan sesuatu, Yi Chen mencibir di bibirnya. Setelah menenangkan kegembiraannya, Yi Chen melihat ke dalam jiwa binatang itu dan menemukan bahwa gerakan tadi menghabiskan 2 per 3 kekuatan jiwanya. Semakin kuat keterampilan jiwa, semakin banyak kekuatan jiwa yang dikonsumsi akan meningkat secara eksponensial. Cadangan kekuatan jiwa saat ini masih terlalu sedikit. Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, Yi Chen menoleh dan melihat ke arah hutan osi. Dia masih ingat dengan jelas melahap dan meningkatkan jiwa binatang hari itu, yang membuat Yi Chen siap untuk bergerak. Kekuatan keterampilan jiwa sangat kuat, tetapi level jiwa binatang hanya level 2, dan tidak memiliki banyak kekuatan jiwa. Sepertinya saya harus pergi ke hutan osi. Dalam beberapa hari berikutnya, Yi Chen mengkonsolidasikan kultivasinya. Dengan bantuan keterampilan jiwa tingkat rendah kelas 4, hanya dalam 4 hari, dia dapat membiasakan dirinya dengan kekuatan jiwa dan mengembangkan dua set keterampilan jiwa ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat pencapaian yang luar biasa. Keterampilan jiwa inferior kelas 4 tinjupiton. Sebuah teriakan terdengar, dan Yi Chen meninju ke depan dengan tangan kanannya dengan kekuatan yang besar, merobohkan pohon besar dalam sekejap, menyebabkan pasir, batu, dan tanah berserakan di mana-mana. Kekuatan keterampilan jiwa kelas 4 sangat kuat, tetapi memakan terlalu banyak. Sepertinya kita benar-benar perlu memasuki hutan Osi. Menarik kekuatan jiwa, Yi Chen melihat ke dalam jiwa binatang itu dan melihat hanya 1 sepertiga dari kekuatan jiwa yang tersisa, dan berkata dengan lembut. Meskipun jumlah kekuatan jiwa yang terkandung dalam jiwa binatang tingkat kedua jauh lebih besar, namun tetap tidak dapat menahan konsumsi dan rentan terhadap kekurangan stamina, jadi Yi Chen akan mencoba peruntungannya di hutan Osi. Membawa buku surgawi bersamanya, Yi Chen datang ke hutan Osi lagi, dan kemudian bergegas ke hutan tanpa menoleh ke belakang. Begitu dia memasuki hutan, dia melihat binatang singa berduri tingkat pertama. Yi Chen tidak menghindar dan langsung menggunakan kekuatan jiwanya untuk bergegas ke arahnya. Mengaum, binatang singa berduri itu juga menemukan Yi Chen. Ia berbalik dan meraung, tetapi setelah merasakan aura yang dikeluarkan oleh Yi Chen, ia dengan bijak memilih untuk melarikan diri. Serahkan padaku. Sambil mencibir, Yi Chen tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kanannya, mempercepat sedikit, dan menghentikan binatang singa berduri itu dalam sekejap mata. Tinju kanannya terbungkus dalam kekuatan jiwa, dan dia meninju ke depan dengan cepat, meninju kepala besar binatang singa berduri itu. Ada perbedaan besar antara alam yang berbeda. Di alam jiwa yin, Yi Chen harus mengeluarkan banyak upaya untuk membasmi binatang singa berduri, tapi sekarang tinggal mengangkat tangannya. Saya tidak tahu bagaimana mendorong jiwa binatang untuk melahapnya. Yi Chen mengibaskan darah di tangannya, mengeluarkan jiwa binatang dari binatang singa berduri, dan berpikir. Hari itu, jiwa binatang tiba-tiba melahapnya, dan itu sepenuhnya dikendalikan oleh buku surgawi. Yi Chen belum tahu cara menggunakannya, jadi dia hanya bisa mengetahuinya sendiri. Mengambil kitab surga, Yi Chen mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi kitab surga untuk melihat apakah dia dapat mengendalikan kitab surga seperti dia telah menyempurnakan keterampilan jiwanya. Ketika kekuatan jiwa memasuki buku surgawi, Yi Chen merasakan perasaan hubungan daging dan darah lebih kuat, dan buku surgawi tampaknya menjadi bagian dari tubuhnya. Bas! Buku surgawi tiba-tiba bergetar, melepaskan cahaya kemasan samar. Pada saat yang sama, jiwa binatang di dantian juga sedikit bergetar, dan kekuatan isap terbentuk. Berhasil, situasi ini mengejutkan Yi Chen. Dia terus mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menuangkannya ke dalam kitab surga. Fiuh! Jiwa binatang itu bergerak di dalam dantian, membentuk pusaran. Kekuatan isap yang kuat menembus tubuh Yi Chen, membungkus jiwa binatang singa berduri di tangan Yi Chen dan menyedotnya ke dalam dantian. Melihat situasi ini, wajah Yi Chen menunjukkan kegembiraan. Sepertinya penilaiannya benar, karena jiwa binatang itu benar-benar mulai dilahap. Saya melihat jiwa binatang singa berduri ditelan utuh oleh jiwa binatang Yi Chen setelah memasuki dantian. Ini persis sama dengan terakhir kali ia menelan jiwa macan tutul gail. Setelah melahap jiwa binatang singa berduri, Yi Chen merasakan jiwa binatang itu sedikit berkembang, yang membuatnya tampak gembira. Karena penilaiannya benar, jiwa binatang buasnya benar-benar dapat ditingkatkan melalui melahap. Meskipun jiwa binatang belum ditingkatkan, itu sudah cukup untuk memastikan bahwa jiwa binatang dapat ditingkatkan. Dan hal-hal baik selalu memiliki beberapa keterbatasan. Yi Chen tidak berharap untuk ditingkatkan dengan menelan jiwa binatang tingkat pertama. Jiwa binatang buas sekarang berada di level 2, mari kita lihat apakah kita bisa membawanya ke level 3. Setelah menenangkan kegembiraannya, Yi Chen berkata dengan antisipasi. Gemerisik, tiba-tiba terdengar suara aneh di belakangnya. Yi Chen langsung menangkapnya dengan pendengarannya yang tajam, dan dia diam-diam menyimpan kitab surga. Melihat ke belakang, dia menemukan bahwa orang yang mencoba menyerangnya adalah Gail Leopard. Mangsanya datang untuk mati secara langsung, sehingga menghemat tenaga dalam pencarian. Ketika monster tingkat kedua tiba, Yi Chen tidak merasa gugup sama sekali, tetapi mencibir. Roar, Gail Leopard mencoba melakukan serangan diam-diam tetapi gagal, dan sepertinya merasakan keceriaan di mata Yi Chen. Dia segera melompat dengan marah dan terbang ke arah Yi Chen. Keluar, Ketika angin kencang menerpa, Yi Chen tidak merasa gugup sama sekali, matanya menyipit seperti ujung yang tajam, energi hitam melilit kaki kanannya, dan macan tutul badai menyapunya dengan kekuatan A, ribu kilogram. Boom! Keduanya bertabrakan, dan dengan suara teredam, Yi Chen dan Gail Leopard masing-masing mundur agak jauh. Setelah mundur beberapa langkah untuk menghilangkan kekuatan guncangan, Yi Chen mengerahkan kekuatan jiwanya untuk membungkus kakinya. Dia tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kanannya dan mengangkat tubuhnya ke udara, menciptakan busur akumulasi energi yang sempurna udara. Keterampilan jiwa superior kelas 3 Gail Kick, Yi Chen berteriak dengan marah, dan mengayunkan kaki kanannya ke arah kepala Gail Leopard dengan kekuatan guntur. Boom! Sebelum Gail Leopard sempat bereaksi, ia terkena tendangan kuat Yi Chen. Tubuhnya yang besar terbang mundur dalam bentuk busur yang sempurna, menabrak pohon, dan jatuh ke tanah. Kepala yang terkena Yi Chen penyok, dan kepala Gail Leopard terluka parah. Anggota tubuhnya bergerak lemah, dan mulutnya yang berdarah mengeluarkan raungan yang melengking. Jika dia membiarkannya menjerit, itu pasti akan menarik monster yang lebih kuat. Mengetahui hal ini, Yi Chen menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerang lagi. Belati tajam muncul di tangan kanannya dan menusuk kepala Gail Leopard dengan keras. Puff! Suara penetrasi daging terdengar, dan belati menembus kepala Gail Leopard, dan aliran darah menyembur ke wajah Yi Chen. Gerakan ini langsung membasmi Gail Leopard, dan dia tidak bisa bergerak lagi. Pembasmian instan yang tidak diragukan lagi. Monster level 2 yang bisa mengguncang alam jiwa yang dibasmi oleh Yi Chen seperti ini. Ini adalah berkah tersembunyi. Meskipun Yi Chen telah menyianyikan setengah tahun dengan sia-sia, dan meskipun kemajuannya dalam menggunakan keterampilan jiwa kelas 1 sangat lambat, karena alasan ini, kendali kekuatan jiwa Yi Chen beberapa kali lebih baik daripada yang lain. Juga karena dia telah berlatih menggunakan keterampilan jiwa kelas 1 selama setengah tahun, fondasi Yi Chen lebih baik daripada milik orang lain. Fondasinya tidak bisa dihancurkan seperti batu. Monster level 2 tidak lagi menakutkan. Yi Chen mengatakan ini dengan sangat percaya diri, tapi segera wajahnya menjadi pahit karena dia menemukan bahwa kekuatan jiwa dalam jiwa binatang telah terkuras. Selama tingkat jiwa binatang tetap terjaga dan saya memiliki keterampilan jiwa yang kuat, saya, Yi Chen, akan lebih kuat dari siapapun. Yi Chen sangat percaya diri dengan bakat kultifasinya, dan ekspresi kebanggaan secara bertahap muncul di wajahnya. Yi Chen awalnya adalah orang yang memberontak, tetapi setelah dicap sebagai orang biasa-biasa saja, dia sedikit menahan diri. Sekarang, dia sekali lagi menunjukkan keunggulannya yang telah lama hilang. Aku ingin tahu apakah jiwa binatang dapat ditingkatkan dengan menelan jiwa monster tingkat kedua. Sekarang Yi Chen telah belajar untuk bersabar, dan segera wajahnya kembali tenang, dan dia melihat ke bawah ketubuh Gale Leopard. Tanpa ragu sedikit pun, Yi Chen merobek kepala Gale Leopard dengan ekspresi acuh-ta'acuh dan mengeluarkan jiwa binatang tingkat kedua. Pada saat yang sama, Yi Chen mengerahkan kekuatan jiwanya untuk merembes keluar dari tubuhnya dan dengan cepat memasukkannya ke dalam buku surgawi. Buku surgawi melepaskan cahaya kemasan lagi, dan jiwa binatang membentuk pusaran lagi, menyerap jiwa binatang dari Gale Leopard. Saat Yi Chen menunggu, buku surgawi menyatu dalam cahaya kemasan, dan jiwa binatang berubah dari pusaran air kembali ke penampilan aslinya. Yi Chen merasa sedikit menyesal, tapi tidak kecewa. Selama jiwa binatang dapat ditingkatkan, itu akan baik-baik saja, dan dia hanya perlu terus menemukan jiwa monster untuk dimakannya. Seharusnya tidak ada monster yang lebih kuat di sini, jadi mengapa tidak berburu monster tingkat kedua di sini. Yi Chen membuat keputusan seperti itu setelah beristirahat sebentar dan menunggu sampai kekuatan jiwanya pulih sepenuhnya. Berdasarkan kekuatan Yi Chen, dia tetap harus berhati-hati saat membasmi monster level 2. Apalagi ia harus bertarung dengan cepat, jika tidak, ketika kekuatan jiwanya habis, ia akan seperti harimau yang giginya dicabut. Terus memburu monster tingkat kedua dan tingkat pertama, Yi Chen terus melahap jiwa binatang itu. Meskipun dia belum meningkatkannya, ruang jiwa binatang itu telah berkembang pesat. Hal ini membuat Yi Chen sangat bersemangat, dan dia tanpa lelah membasmi monster-monster itu tanpa menyadari bahwa dia telah meninggalkan posisi luar dan mendekati tengah hutan. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Setelah membasmi dan melahap monster itu lagi, Yi Chen tiba-tiba bergidik, dan firasat buruk muncul di hatinya. Ups, bagaimana aku bisa begitu ceroboh? Setelah mengetahui keberadaannya, wajah Yi Chen mulai menjadi serius. Ada monster level 3 dan level 4 di tengah hutan, yang Yi Chen tidak bisa atasi sama sekali. Untungnya, dia tidak masuk terlalu dalam sekarang. Kita harus segera keluar dari sini. Yi Chen sangat sadar diri. Dia segera membuat keputusan dan kembali ke jalan semula. Orang pembawa sial, itu monster level 3, beruang kekerasan. Tapi sebelum dia pergi jauh, Yi Chen melihat sosok besar di depannya, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Monster level 3 bisa bertarung melawan alam jiwa bintang, dan akan merepotkan jika mereka menghadapinya. Pada saat itu, Yi Chen membuat keputusan dan dengan hati-hati menyentuh ke arah lain. Tapi sebelum dia melangkah jauh ke arah itu, Yi Chen menemukan monster yang memberinya rasa penindasan yang kuat. Rasa penindasan ini lebih kuat daripada yang dilepaskan oleh Violen Bear. Monster tingkat keempat memiliki kekuatan alam jiwa Chen, dan Yi Chen pergi dengan hati-hati lagi. Kali ini berjalan sangat lancar. Tidak ada monster yang ditemukan di sepanjang jalan, dan lingkungan sekitar sangat sunyi. Sesuatu yang salah. Ini adalah intuisi Yi Chen, tapi sekarang dia hanya bisa gigit jari dan melanjutkan, mungkin dia bisa menemukan jalan keluar. Sarang monster itu. Tapi tak lama kemudian Yi Chen terpaksa berhenti. Ada sarang di depannya, dan monster yang tampak seperti singa tetapi bukan singa sedang tidur nyenyak di sana. Itu adalah binatang ajaib tingkat 4, binatang singa merah. Binatang ajaib itu memiliki kemiripan dengan binatang singa berduri, tapi Yi Chen tahu asal-usulnya. Tidak berani bergerak maju, Yi Chen berbaring di tanah dan melihat bolak-balik ke sarang binatang singa merah itu untuk melihat apakah dia bisa menghindarinya saat dia sedang tidur. Ada gelombang kekuatan jiwa di udara. Kebingungan melintas di mata Yi Chen, dan dia berbalik untuk melihat sumber gelombang, dan segera menemukan batu hitam di bawah perut binatang singa merah. Itu hanya seukuran kepalan tangan dan terlihat sangat biasa, tetapi memiliki energi misterius yang berenang di dalamnya dan melepaskan kekuatan jiwa yang lemah. Batu jiwa. Mata Yi Chen tertarik pada batu itu. Lambat laun, mata Yi Chen menjadi panas, dan matanya bersinar karena keserakahan saat melihat batu jiwa. Itu sebenarnya adalah batu jiwa bintang 4. Sebuah suara penuh keserakahan dan keinginan terdengar di udara. 10. 14. 20. 23.